War Sovereign Soaring the Heaven Season 174 BAP 2731 Metode Budidaya Tingkat Bumi Flatting Time In adalah salah satu aset terpenting klan Nian. Karena klan Nian mendukung pangeran ke-7, mereka pasti tidak akan bekerja dengan pangeran ke-13. Ini berarti seseorang di Flatting Time In adalah mata-mata pangeran ke-13. Itulah mengapa mata-matanya berhasil mengumpulkan banyak informasi yang tidak tersedia untuk orang biasa. Long Fei Yun tampaknya tidak terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Dia menjawab dengan jujur, sejujurnya, Saudara Duan, Wang Peng, pemilik penginapan Flatting Time In, adalah salah satu anak buah saya. Oh. Duan Lingtian mengangkat alisnya dan dengan penasaran bertanya, Pangeran ke-13, kamu begitu jujur padaku. Tidakkah kamu takut aku akan memberitahu orang lain tentang ini? Jika berita ini keluar, bahkan jika Wang Peng dapat menghindari kematian, dia masih harus sangat menderita. Yang terpenting, kamu akan kehilangan mata-matamu di Flatting Time In. Apakah kamu akan memberitahuku? Long Fei Yun bertanya kembali saat senyumnya tetap di wajahnya. Aku tidak bosan, kata Duan Lingtian sambil mengangkat bahu. Dia datang ke kerajaan surgawi naga melonjak untuk tempat tinggal sementara. Dia akan pergi begitu dia memutuskan tujuan selanjutnya. Baginya, Wastelen dan Soaring Dragon Celestial Kingdom seperti batu loncatan. Dia perlu bepergian dan pergi ke tempat yang lebih besar untuk mencari barang yang lebih baik untuk meningkatkan basis kultifasinya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki seribu tahun. Jika dia masih belum cukup kuat setelah seribu tahun, dia tidak akan bisa menyelamatkan KR, keluarganya, dan teman-temannya bahkan jika dia pergi ke tanah persembahan surgawi. Meskipun dia telah tiba di Spirit Overarching Heaven kurang dari 10 tahun yang lalu, dan basis kultifasinya telah meningkat pesat, dia sangat menyadari bahwa itu tidak cukup dan itu baru permulaan. Jalan di depannya akan menjadi lebih sulit. Lagipula, semakin tinggi basis kultifasi seseorang, semakin sulit untuk ditingkatkan. Saat ini, dia bahkan belum menjadi surgawi emas yang menyeluruh. Apalagi Spirit Overarching Heaven, basis kultifasinya tidak ada apa-apanya bahkan di Soaring Dragon Celestial Kingdom dan Wastelen. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat dari apa yang ditunjukkan oleh basis kultifasinya, dia masih tidak bisa bersaing dengan surgawi tertinggi surgawi. Di kerajaan surgawi naga melonjak, tidak ada kekurangan dari surgawi tertinggi surgawi. Bahkan klan Nian, salah satu klan teratas di kerajaan, memiliki beberapa surgawi tertinggi surgawi yang kuat, apalagi keluarga kekaisaran dari kerajaan surga naga yang melonjak. Long Fei Yun berkata sambil tersenyum, Yah, aku mengungkapkan semua ini padamu karena aku tahu kau tidak bosan untuk memberitahuku. Matanya berkilauan saat dia dengan belak-belakan berkata, Saudara Duan, rumor mengatakan bahwa kamu berasal dari sekte yang kuat di luar Wastelen. Mengapa Anda tertarik dengan metode kultifasi tingkat mendalam? Apakah ada sesuatu yang unik tentang teknik kedalaman sekering neder gelap? Sejak tadi, Long Fei Yun sudah menduga bahwa Duan Lingtian tidak berasal dari sekte yang luar biasa. Duan Lingtian mungkin hanya menyebut gertakan saudara keempatnya sehingga saudara keempatnya akan waspada terhadapnya. Dia benar-benar lebih muda dari seratus tahun. Transmisi suara pria parubaya itu berdering di telinga Long Fei Yun pada saat ini. Pria parubaya itu adalah overarching heavenly supreme celestial tingkat surga, dan kesadaran surgawinya jauh lebih kuat daripada Duan Lingtian. Untuk alasan ini, Duan Lingtian bahkan tidak menyadarinya ketika dia telah menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya. Selain itu, dia pasti menggunakan teknik untuk menyembunyikan basis kultifasinya. Saya mencoba menyelidiki basis kultifasinya tetapi tidak berhasil. Saya mencoba untuk menyelidiki jiwanya, tetapi kesadaran surgawi saya secara aneh menghilang sebelum saya dapat melakukannya. Jika seseorang tidak memobilisasi dan menggunakan energi asal surgawinya, akan sulit bagi orang lain untuk menyelidiki basis kultifasinya melalui kesadaran surgawi mereka. Ini karena vena surgawi. Oleh karena itu, untuk menyelidiki basis kultifasi seseorang, seseorang akan mulai dengan jiwa karena jiwa itu terkait erat dengan basis kultifasi seseorang. Ini mirip dengan bagaimana hal-hal di alam duniawi. Suara mendesing. Sebuah energi berdesir ke arah Duan Lingtian, dan dia menyipitkan matanya sebelum membanting tangannya di atas meja. Energi asal surgawinya berdesir dan bertabrakan dengan energi yang masuk sebelum membanjirinya. Setelah itu, dia menarik energi asal surgawinya dan menatap Longfei Yun sambil berkata, sepertinya pangeran ke-13 memiliki hobi yang sama dengan pangeran ke-4. Surga emas yang menyeluruh lebih muda dari 100 tahun. Longfei Yun masih tercengang ketika Duan Lingtian berbicara. Dia tidak menyangka Duan Lingtian adalah seorang celestial emas agung yang bahkan belum genap berusia 100 tahun. Melalui ujiannya, dia 100 persen yakin bahwa Duan Lingtian sekuat celestial emas terpadu besar peringkat kuning. Yang paling penting, Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun. Jadi itu sebabnya saudara ke-4 sangat waspada padanya. Ini bukan hanya karena adik perempuan laki-laki itu, tetapi pria itu sendiri. Karena saya belum pernah bertemu dengan adik perempuan juniornya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah dia mampu membunuh celestial tertinggi surgawi tingkat bumi dari klan Zhou. Namun, tidak ada keraguan bahwa pria ini berusia lebih muda dari 100 tahun dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan setidaknya seorang celestial emas tertinggi tingkat kuning. Kejutan di mata Longfei Yun terlihat saat dia melihat Duan Lingtian lagi. Butuh beberapa saat baginya untuk sadar. Pada saat ini, dia tidak meragukan latar belakang Duan Lingtian. Pada saat yang sama, bahkan jika Duan Lingtian tidak seperti yang dia katakan, dia merasa itu tidak masalah. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah bakat yang langka, seseorang yang berhasil menjadi surgawi emas yang menyeluruh sebelum mencapai usia 100 tahun. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, menyebabkan matanya bersinar seperti bintang di langit malam. Mungkin, aku bisa mencoba membuat kesepakatan dengannya. Longfei Yun menatap Duan Lingtian dengan saksama dan terus terang bertanya, Saudara Duan, saya memiliki metode kultivasi tingkat bumi. Apakah Anda tertarik dengan itu? Petik 2. Metode Budidaya Tingkat Bumi Begitu Longfei Yun selesai berbicara, mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa. Dia dengan cepat sadar kembali dan bertanya, Pangeran ke-13, apakah Anda berbicara tentang metode kultivasi yang diwarisi oleh keluarga kekaisaran dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak? Sejauh yang dia tahu, satu-satunya metode kultivasi tingkat bumi di Kerajaan Surgawi Naga Melonjak adalah milik keluarga kekaisaran kerajaan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, berdasarkan apa yang saya ketahui, bahwa metode kultivasi tingkat bumi yang diwarisi dari keluarga kekaisaran hanya dapat dibudidayakan oleh keturunan keluarga kekaisaran dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Selain itu, bukankah ada undang-undang yang dapat dihukum mati, yang melarang anggota keluarga kekaisaran mengungkapkan metode kultivasi kepada orang luar? Apakah Anda menguji saya untuk melihat apakah saya akan tertarik pada metode kultivasi tingkat bumi? Jika saya tertarik, maka Anda dapat menentukan bahwa saya bukan dari sekte yang kuat di luar gurun. Menurutnya, ini harus menjadi ujian dari Long Feiyun untuk menentukan latar belakangnya. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang dari sekte yang kuat, seseorang yang menjadi surgawi emas agung sebelum berusia 100 tahun, tidak memiliki metode kultivasi tingkat bumi. Saudara Duan, kamu terlalu banyak berpikir. Long Feiyun menggelengkan kepalanya. Saat ini, tidak masalah bagi saya jika Anda berasal dari sekte yang kuat di luar wastelen atau tidak. Sebenarnya, saya harap Anda tidak karena itu berarti Anda mungkin akan tertarik pada budidaya tingkat bumi saya. Metode Saya harus menjelaskan bahwa metode kultivasi tingkat bumi yang saya sebutkan bukanlah metode kultivasi tingkat bumi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi naga yang melonjak. Dia berhenti sejenak sebelum dia terus berkata, saya tidak takut Anda menertawakan saya, tetapi saya harus mengatakan bahwa saya belum benar-benar melihat metode budidaya peringkat bumi keluarga kekaisaran, apalagi mengolahnya. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangannya begitu erat sehingga pembuluh darah bisa terlihat di tangannya. Sedikit kesedihan bercampur tekad melintas di mata Long Feiyun saat dia berkata, lagi pula, ayahku tidak menganggap aku putra kandungnya. Dia tidak mengolah metode kultivasi peringkat bumi yang diwariskan dalam keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi naga melonjak. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata Long Feiyun. Dia tahu kaisar kerajaan surgawi naga melonjak saat ini tidak mendukung Pangeran ke-13 dan mempertanyakan kelahiran Pangeran ke-13, namun, dia tidak mengharapkan kaisar untuk melarang Pangeran ke-13 mengolah metode budidaya peringkat bumi keluarga kekaisaran. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan Pangeran ke-13. Bab 2732 Berita Hebat Senyum pahit muncul di wajah Long Feiyun dan dia terus berkata dengan sikap mencela diri sendiri. Meskipun kedengarannya mengejutkan, kenyataannya adalah, ayahku sangat yakin bahwa ibuku berselingkuh dengan pria lain. Dia merasa hubungan mereka ambigu bahkan sebelum dia menikahinya. Karena alasan itu, dia mengira aku anak bestart pria itu. Meskipun halus, Duan Lingtian memperhatikan emosi negatif yang berputar-putar di hati Long Feiyun. Setelah jeda singkat, Long Feiyun melanjutkan berkata, karena dia merasa skeptis tentang hubungan mereka, mengapa dia membawa ibuku ke kerajaan surga naga melonjak dan menikahinya. Karena dia curiga dengan kelahiranku, kenapa dia tidak mencekikku saja dibuayan setelah kematian ibuku karena distosia. Mengapa dia membiarkan saya tumbuh dewasa? Emosinya semakin tidak stabil saat dia berbicara. Tangannya mengepal erat, kukunya menembus kulit telapak tangannya saat darah menetes ke bawah. Tubuhnya gemetar karena fluktuasi emosi yang hebat. Duan Lingtian tetap diam. Dia bisa membayangkan apa yang harus dilalui Pangeran ke-13 dan bagaimana dia harus hidup selama bertahun-tahun. Kaisar Kerajaan Langit Naga melonjak bersalah. Karena dia membawa ibumu kembali ke kerajaan dan mengizinkannya melahirkan, mengapa dia mengarahkan kebencian kepada anaknya. Jika itu masalahnya, akan lebih baik jika dia meninggalkan ibu dan anak itu untuk berjuang sendiri. Menurutnya, Kaisar Kerajaan Surgawi Naga melonjak gagal menangani masalah ini dengan benar. Bisakah Anda bayangkan betapa menakutkannya bagi seorang Pangeran yang tidak disukai oleh Kaisar dan dicurigai sebagai putra B asteris star dari pria lain? Meskipun Kasim dan pelayan istana menghormatiku di permukaan, aku bisa melihat penghinaan di mata mereka. Itulah lingkungan tempat saya dibesarkan. Sejak muda, saya tahu bahwa tidak ada yang bisa saya andalkan selain diri saya sendiri. Ayah saya bahkan melarang saya berkultivasi dengan metode kultivasi yang diwarisi dalam keluarga Kekaisaran. Itulah satu-satunya metode kultivasi tingkat bumi yang dimiliki oleh keluarga Kekaisaran dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak. Tanpa itu, saya hanya bisa mengolah metode kultivasi tingkat mendalam. Namun, saya tidak berkecil hati bahkan jika saudara laki-laki saya diizinkan untuk berkultivasi dengan metode kultivasi tingkat bumi, dan saya tidak. Selama saya rajin berkultivasi, hanya masalah waktu sebelum aku mengejar mereka dan melampaui mereka. Long Feiyun melampiaskan perasaannya kepada Duan Lingtian tanpa menahan diri. Seolah-olah dia lupa bahwa dia hanya bertemu Duan Lingtian. Saat dia berbicara, tubuhnya gemetar dan air mata terlihat di matanya. Secara alami, dia tidak membiarkan air mata jatuh. Mereka menguap begitu mereka muncul. Duan Lingtian tampaknya tidak keberatan saat dia mendengarkan Long Feiyun. Saat dia mendengarkan kata-kata Long Feiyun, dia bahkan mulai bersimpati pada Long Feiyun. Pada saat yang sama, dia menyadari betapa sulitnya bagi Pangeran ke-13 untuk mencapai posisinya saat ini yang setara dengan Pangeran ke-4 dan ke-7 mengingat lingkungan tempat Pangeran ke-13 dibesarkan. Bagaimanapun, Pangeran ke-13 perlu mengeluarkan uang 10 kali lipat. Atau bahkan upaya 100 kali lebih banyak dibandingkan dengan Pangeran ke-4 dan ke-7. Saya bekerja sangat keras bukan karena saya bermaksud bersaing dengan saudara laki-laki saya yang ke-4 dan ke-7 untuk memperebutkan tahta. Saya tidak tertarik pada tahta. Saya hanya ingin ayah saya mengakui usaha saya dan mengakui pencapaian saya. Namun, bahkan setelah saya menjadi lebih kuat, setelah saya mengejar dan bahkan melampaui saudara laki-laki saya yang ke-4 dan ke-7, saya menemukan bahwa ayah saya masih tidak menyukai saya. Itu karena prasangkanya terhadapku. Sejak saat itu, saya mengubah tujuan saya. Saya ingin merebut tahta. Saya ingin menekan putra ke-4 dan ke-7 tercinta. Saya ingin menginjak mereka di jalan untuk mengklaim tahta. Mata Longfei Yun berkilat dingin ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Kemudian, dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Maaf, saya kehilangan ketenangan dan melampiaskan perasaan saya. Hidup tidak mudah bagimu. Jika aku jadi kamu, aku mungkin sudah lama putus asa atau menyerah, kata Duan Lingtian dengan sedikit kekaguman. Dia mungkin tidak bisa menghadapi dibesarkan di lingkungan yang mengerikan seperti pangeran ke-13 jika dia tidak memiliki dua pengalaman seumur hidup. Siapa yang tahu jika dia bahkan mungkin turun ke dalam kebejatan dan hidup sebagai pangeran yang tidak berguna yang hanya menunggu kematiannya sendiri. Jadi, Saudara Lingtian, Anda tidak perlu khawatir tentang saya yang mencoba mengeluarkan Anda. Lagi pula itu tidak perlu, Longfei Yun melanjutkan, Terlepas dari latar belakang apa yang kamu miliki, tidak ada permusuhan di antara kita, dan aku tidak akan membantu saudara laki-lakiku yang keempat untuk mengjilat rindu keempat dari klan Zhou. Bagaimanapun, saya memberi tahu Anda semua hal ini sehingga Anda tahu bahwa metode kultivasi tingkat bumi yang saya miliki bukanlah yang diwarisi dalam keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi naga melonjak. Faktanya, metode kultivasi tingkat bumi yang saya miliki terkait erat dengan ibu saya, kata Longfei Yun sambil menghela nafas. Maksud kamu apa? Meskipun Duan Lingtian cukup yakin bahwa Longfei Yun jujur, dia masih waspada dan berhati-hati. Karena alasan ini, dia menahan diri untuk tidak terlalu tertarik pada metode kultivasi tingkat bumi. Sebelumnya, saya menyebutkan bahwa ayah saya tidak menyukai saya karena dia curiga saya bukan anak kandungnya. Itu karena hubungan ambigu ibuku dengan seorang pria sebelum dia datang ke kerajaan langit naga melonjak untuk menikahi ayahku, kata Longfei Yun. Mem, Duan Lingtian mengangguk. Pria yang memiliki hubungan yang meragukan dengan ibuku muncul dalam hidupku setahun yang lalu. Tepatnya, seseorang yang berhutang budi padanya muncul dan membawakanku metode kultivasi tingkat bumi yang dia tukarkan dengan hidupnya, Longfei Yun menjelaskan. Duan Lingtian tercengang oleh Wahyu ini. Saat itu juga saya mengetahui orang yang dicurigai ayah saya berselingkuh dengan ibu saya adalah teman masa kecil ibu saya. Mereka tidak berselingkuh. Ini semua kecemburuan dan kecurigaan ayahku. Itu semua ada di pikirannya. Saya tidak punya alasan untuk percaya bahwa pria itu berbohong kepada saya. Lagi pula, kata-kata sekarat seseorang biasanya benar, Longfei Yun melanjutkan, menurut dia, dia sangat mencintai ibuku. Namun, setelah dia memutuskan untuk menikahi ayahku, dia menyerah dan berkeliling dunia. Kemudian, dia menerima berita tentang kematian ibu saya setelah melahirkan saya dan bagaimana saya dikucilkan karena ibu saya dan hubungannya. Dia ingin membawaku pergi, tapi dia tidak cukup kuat untuk masuk ke istana kekaisaran dari kerajaan langit naga yang melonjak. Kemudian, dia meninggal saat mendapatkan metode kultivasi peringkat bumi. Sebelum dia meninggal, dia mempercayakan Ki Yuling untuk membawakanku metode kultivasi tingkat bumi dan mengikutiku selama seribu tahun. Dia tahu ayah saya melarang saya berkultivasi dengan metode kultivasi peringkat bumi keluarga kekaisaran. Kemudian, Longfei Yun menunjuk ke pria parubaya yang berdiri di belakangnya dan berkata, dia adalah Ki Yuling. Dia adalah surgawi tertinggi surgawi. Dia telah berjanji untuk mengikuti saya karena rasa terima kasih kepada teman masa kecil ibu saya. Surgawi-surgawi tertinggi surgawi. Mata Duan Lingtian sedikit melebar saat dia berbalik untuk melihat pria parubaya yang berdiri di belakang Longfei Yun. Dia terkejut ketika dia menemukan basis kultivasi pria parubaya itu dan apa arti aura berbeda yang sulit disembunyikan. Sepertinya setelah mencapai tahap tertentu, sulit untuk menyembunyikan aura itu. Apakah ini berarti dia juga seorang overarching heavenly supreme celestial? Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat sosok cantik muncul di benaknya. Itu tidak lain adalah murongbing dari sekte pelancong surgawi yang pengasih yang berhubungan dengannya. Meskipun dia tahu dia kuat, dia tidak berharap dia menjadi surgawi tertinggi surgawi. Longfei Yun berkata, metode kultivasi tingkat bumi yang saya sebutkan adalah yang saya kultivasi saat ini. Itu diberikan kepadaku oleh teman masa kecil ibuku dan dibawakan kepadaku oleh Ki Yuling. Duan Lingtian yang telah sadar kembali memandang Longfei Yun dan bertanya tanpa berbelit-belit, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Karena Longfei Yun bertanya apakah dia tertarik dengan metode kultivasi tingkat bumi, dia yakin Longfei Yun akan menawarkannya dengan imbalan sesuatu. Apakah ada orang yang akan memberikan metode kultivasi tingkat bumi tanpa meminta imbalan apapun? Longfei Yun tertawa. Duan Lingtian, Anda tampaknya tertarik dengan metode kultivasi tingkat bumi saya. Apakah saya benar untuk berasumsi bahwa Anda bukan dari sekte yang kuat di luar wastelen? Petik 2. Apakah itu penting? Duan Lingtian bertanya secara retoris. Dia telah mempertimbangkan ini. Dia tahu begitu dia mengungkapkan sedikitpun ketertarikannya pada metode kultivasi tingkat bumi, kebohongannya kepada pangeran keempat akan terungkap. Namun, godaan metode kultivasi tingkat bumi terlalu kuat. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggigit umpan setelah dia mempertimbangkan bahwa tidak mungkin Longfei Yun berkonspirasi dengan pangeran keempat. Bagaimanapun, metode kultivasi tingkat bumi akan sangat membantunya sekarang. Dengan huaner di sekitar, dia tidak perlu khawatir tentang lingkungan kultivasi. Selain itu, dia selalu bisa menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya budidaya seperti Celestial Pils. Namun, sulit baginya untuk mendapatkan metode kultivasi tingkat tinggi. Ini tidak penting. Longfei Yun menggelengkan kepalanya saat senyum cemerlang perlahan muncul di wajahnya. Faktanya, ini adalah berita bagus untukku. Bab 2733 Pilsurga Yang Menyeluruh Saya ingin tahu lebih detail. Ekspresi penasaran terlihat di wajah Duan Lingtian setelah dia mendengar kata-kata Longfei Yun. Sepertinya Anda tertarik dengan metode kultivasi tingkat bumi yang saya miliki. Ayo buat kesepakatan, kata Longfei Yun terus terang. Kesepakatan, Duan Lingtian mengangkat alis. Ini mengingatkannya pada kesepakatan yang dia buat dengan Liu Fenggu, gubernur kota Blue Dispectra City, ketika dia pertama kali naik ke Spirit Overarching Heaven. Pada saat itu, Liu Fenggu berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk menyediakan lingkungan dan sumber daya kultivasi terbaik bagi Duan Lingtian. Sebagai imbalannya, Duan Lingtian harus membunuh Zhou Tong, penatua terhormat pertama dari Kabupaten Sembilan Hantu. Kesepakatan itu sukses total. Iya, Longfei Yun menganggup dan berkata dengan sikap bermartabat, Selama Saudara Duan bersedia menjanjikan satu hal kepadaku, metode kultivasi tingkat bumi adalah milikmu. Apa itu? Duan Lingtian bertanya. Saya harap, Saudara Duan akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri yang diselenggarakan oleh keluarga kekaisaran dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan memenangkan kompetisi dan dipilih untuk mewakili kerajaan dalam kompetisi bela diri di Wastelen. Longfei Yun berhenti sejenak sebelum dia bertanya, Saudara Duan, Saya berasumsi Anda pernah mendengar tentang kompetisi bela diri Wastelen, kan? Iya, Duan Lingtian menganggup dan terus berkata, kompetisi bela diri Wastelen diselenggarakan oleh tiga sekte utama Wastelen. Pembangkit tenaga listrik terbaik yang lebih muda dari 100 tahun dari semua kerajaan Surgawi di Wastelen akan bersaing satu sama lain. Peserta yang paling menonjol akan diberikan kesempatan untuk bergabung dengan salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Dia telah belajar tentang kompetisi bela diri di Wastelen pada hari pertama dia tiba di ibu kota kerajaan Surgawi Naga yang melonjak. Dia cukup tertarik dengan kompetisi bela diri. Bagaimanapun, bergabung dengan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen akan memberinya platform untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Kau benar, kata Longfei Yun sambil mengangguk. Karena Duan Lingtian mengetahuinya, dia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Pangeran ke-13, permintaanmu tidak sesederhana hanya ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, kan? Saya yakin pasti ada lebih dari itu, kata Duan Lingtian sambil menatap Longfei Yun dengan saksama. Longfei Yun mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Duan Lingtian. Dengan kemampuanmu, tidak diragukan lagi kamu akan dipilih untuk mewakili kerajaan Langit Naga yang melonjak dalam kompetisi bela diri Wastelen. Saya yakin kinerja Anda akan luar biasa. Pada saat itu, ketiga sekte surgawi utama pasti ingin Anda bergabung dengan mereka. Ketika saatnya tiba, saya harap Anda akan memilih untuk bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Napasnya tampak semakin cepat saat dia berbicara. Sekte surgawi naga bela diri. Duan Lingtian mengangkat alis. Pasti ada alasan mengapa kamu ingin aku bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri, kan? Ya, Longfei Yun mengangguk. Saya ingin Anda bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri karena menguasai lebih dari tiga belas kerajaan surgawi peringkat tinggi. Ini termasuk Soaring Dragon Celestial Kingdom. Apa? Duan Lingtian berseru, kerajaan surgawi naga melonjak berada di bawah kekuasaan sekte surgawi naga bela diri. Selain itu, mereka memerintah dua belas kerajaan surgawi peringkat tinggi lainnya. Dia sedikit terkejut mengetahui bahwa kerajaan surgawi naga melonjak adalah negara bawahan dari sekte surgawi naga bela diri. Saudara Duan, wajar saja kamu tidak tahu tentang ini. Hanya keturunan langsung dari keluarga kekaisaran yang mengetahui rahasia masalah ini. Lagipula, itu akan memalukan bagi semua keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi jika orang mengetahuinya. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran merahasiakan ini, Long Fei Yun menjelaskan, bukan hanya kerajaan surgawi tingkat tinggi, bahkan kerajaan surgawi tingkat menengah dan rendah semuanya adalah negara bawahan dari tiga sekte surgawi utama dari kerajaan surgawi. Gurun. Mirip dengan sekte surgawi naga bela diri, sekte surgawi taiyi dan sekte seribu laba-laba menguasai masing-masing 13 kerajaan surgawi peringkat tinggi. Ini terlepas dari kerajaan surgawi peringkat menengah dan peringkat rendah. Sebaliknya, mengapa menurutmu kerajaan surgawi peringkat tinggi tidak menyerang dan menaklukkan kerajaan surgawi peringkat menengah dan peringkat rendah? Itu karena mereka semua adalah bawahan dari tiga sekte surgawi utama. Mereka yang memulai perang saudara akan dihukum berat oleh sekte surgawi yang berkuasa. Setelah mendengarkan penjelasan Long Fei Yun, Duan Ling Tian memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang Spirit Overarching Heaven. Itu menjawab banyak pertanyaan yang ada di benaknya juga. Sebelumnya, dia merasa aneh bagaimana semua kerajaan surgawi berhasil hidup berdampingan secara damai. Itu wajar bagi yang kuat untuk menaklukkan yang lemah. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa sepertinya tidak ada konflik di antara kerajaan surgawi. Long Fei Yun terus berkata, itulah salah satu alasan saya ingin Anda bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Setelah Anda naik peringkat di sekte surgawi naga bela diri, saya harap Anda akan membantu saya untuk menjadi kaisar kerajaan langit naga yang melonjak. Setelah dia selesai berbicara, matanya berkedip dengan tekat. Duan Lingtian bertanya, kamu benar-benar berpikir aku akan mampu membantumu menjadi kaisar kerajaan langit naga melonjak setelah aku bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Yah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, kan? Setidaknya, aku punya secercah harapan. Long Fei Yun tersenyum mencela diri sendiri. Dia sangat sadar bahwa dia tidak memiliki peluang melawan saudara-saudaranya, pangeran keempat dan ketujuh. Mustahil baginya untuk menjadi kaisar kerajaan surgawi naga melonjak karena ayahnya tidak akan pernah membiarkan dia naik tahta kecuali ayahnya keluar dari gambar. Namun, ayahnya terus-menerus dijaga oleh pembangkit tenaga listrik yang kuat. Tidak hanya itu, tetapi ayahnya juga seorang celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi yang kuat. Kamu akan menukar metode kultivasi tingkat bumi hanya dengan secercah harapan. Apakah itu layak? Duan Lingtian bertanya. Ini sangat berharga. Saya tidak berpikir itu kerugian untuk memberikan metode budidaya tingkat bumi kepada Anda. Sebagai imbalan secercah harapan untuk menjadi kaisar berikutnya kerajaan surgawi naga melonjak, saya pikir itu bagus untuk saya. Meskipun tidak ada yang pasti, yang saya minta dari Anda adalah Anda membantu saya naik tahta begitu Anda memiliki pengaruh yang cukup di sekte surgawi naga bela diri untuk campur tangan dalam masalah pewarisan tahta di kerajaan langit naga melonjak. Long Fei Yun dengan jelas menyatakan bahwa dia bertekad untuk membuat kesepakatan ini meskipun tidak 100% yakin bahwa Duan Lingtian akan dapat membantunya naik tahta. Yang dia minta hanyalah Duan Lingtian untuk membantunya jika Duan Lingtian mampu melakukannya. Jika saya tidak salah, Duan Lingtian menyipitkan matanya dan berkata penuh arti dengan senyum tipis. Begitu saya bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri, berdasarkan bakat bawaan saya, tidak akan sulit bagi saya untuk mendapatkan gelar. Metode kultivasi tingkat bumi, kan? Petik dua. Ya, Long Yunfei mengangguk. Ekspresi tenang pria parubaya yang berdiri di belakang Long Yunfei tiba-tiba menghilang. Ekspresinya menjadi gelap begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tatapannya setajam pisau ketika dia melihat Duan Lingtian. Seolah-olah dia memperingatkan Duan Lingtian bahwa dia akan membunuh Duan Lingtian jika Duan Lingtian menolak permintaan Long Feiyun. Duan Lingtian mengabaikan pria parubaya itu dan berkata, jika itu masalahnya, mengapa saya harus menyetujui permintaan Anda? Terlepas dari metode kultivasi peringkat bumi, saya akan memberi Anda formula celestial pil juga. Long Feiyun menjawab dengan sabar meskipun pertanyaan berulang kali Duan Lingtian. Formula pil apa? Duan Lingtian mengangkat alis. Dia tidak tertarik dengan formula pil biasa. Formula pil surga yang menyeluruh. Long Feiyun dengan tenang berkata. Kata-kata Long Feiyun menghantam Duan Lingtian seperti sambaran petir. Dia tercengang. Formula pil surga yang menyeluruh. Pil surga yang menyeluruh jarang terjadi tidak hanya di kerajaan surgawi tingkat tinggi, tetapi bahkan di tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Sejauh yang dia tahu, formula dari overarching heaven pil sebagian besar tidak diketahui. Itulah mengapa tidak ada alkemis surgawi di gurun yang bisa memperbaiki mereka. Pil yang dimiliki oleh tiga sekte surgawi utama diperoleh dari luar Wastelen. Kakamu punya formula pil surga yang menyeluruh. Duan Lingtian memandang Long Feiyun saat napasnya bertambah cepat. Jika puncak grid overarching golden celestial mengambil pil overarching heaven, itu akan menjamin hampir sukses untuk menjadi overarching heavenly supreme celestial. Jika itu diambil oleh surgawi tertinggi surgawi, itu akan sangat meningkatkan kultifasinya. The overarching heaven pil akan membantu puncak grid overarching golden celestial mirip dengan bagaimana Valet Sun golden celestial akan mendapat manfaat dari grid overarching pil. Demikian pula, itu akan membantu surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh seperti bagaimana pil agung yang menyeluruh akan membantu surgawi emas yang menyeluruh. Secara alami, overarching heaven pil lebih unggul dari grid overarching pil meskipun efeknya serupa. The grid overarching pil adalah celestial pil yang biasa-biasa saja, celestial pil yang biasa-biasa saja yang hanya segelintir celestial alkemis yang biasa-biasa saja dengan celestial fire yang tepat yang dapat menyempurnakannya. Demikian pula, overarching heaven pil juga merupakan celestial pil terkemuka yang hanya dapat disempurnakan oleh beberapa celestial alkemis terkemuka. Bab 2734 Soosukyu Kesulitan memperbaiki pil grid overarching dan overarching heaven pil serupa. Namun, pil surga yang menyeluruh jauh lebih berharga daripada pil surga yang menyeluruh karena beberapa alasan. Hanya seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu memurnikan pil surgawi yang menyeluruh, pil surgawi yang terkemuka. Ada jauh lebih sedikit celestial alkemis yang menonjol dibandingkan dengan celestial alkemis yang biasa-biasa saja. Selain itu, formula untuk pil overarching heaven tidak begitu dikenal dibandingkan dengan formula untuk grid overarching pil. The grid overarching pil tidak jarang, bahkan pasukan dari kerajaan surgawi peringkat menengah akan memiliki beberapa dari mereka. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian masih berada di Kludi Rock Celestial Kingdom, King King's Mansion dapat dengan mudah memberikan enam grid overarching pil sebagai hadiah untuk tiga kabupaten teratas yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Namun, bahkan keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi tingkat tinggi akan menemukan kesulitan dalam mendapatkan pil surga yang menyeluruh. Bahkan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen yang jauh lebih kuat dan menguasai kerajaan surgawi tingkat tinggi hanya memiliki pil surgawi yang meliputi dalam jumlah terbatas. Pil surga yang menyeluruh langka dan sangat berharga bukan hanya karena persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh alkemis surgawi terkemuka, tetapi juga karena hanya beberapa alkemis surgawi terkemuka yang memiliki formula untuk pil tersebut. Secara alami, sebagian besar alkemis surgawi terkemuka ini akan menjaga formula seperti rahasia. Bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak terkejut bahwa Long Feiyun bersedia memberikan formula pil kepadanya. Lagi pula itu terlalu berharga. Bahkan tiga sekte utama dari Wastelen akan senang untuk mendapatkan formula dari overarching heaven pil. Kak Anda memiliki formula pil surgawi yang menyeluruh? Duan Lingtian bertanya. Long Feiyun menganggupkan kepalanya dan berkata, Iya. Duan Lingtian menyipitkan matanya dan dengan ringan bertanya, karena Anda memiliki formula pil surgawi yang menyeluruh, mengapa Anda perlu membuat kesepakatan dengan saya? Anda dapat langsung mendekati sekte surgawi naga bela diri dengan formula dan meminta mereka untuk membantu Anda naik tahta. Aku sudah memikirkannya, Long Feiyun menghela nafas panjang sebelum berkata, Namun, apakah menurutmu aku masih hidup jika sekte surgawi naga bela diri tahu bahwa aku memiliki formula pil surgawi yang menyeluruh? Bagi mereka, membunuhku jauh lebih mudah daripada membantuku naik ke tahta kerajaan langit naga melonjak. Dia tahu ini dengan sangat baik, oleh karena itu, dia hanya bisa mengabaikan ide untuk menggunakan formula tersebut dengan imbalan bantuan dari sekte surgawi naga bela diri untuk naik tahta. Secara alami, hanya mereka yang berpangkat tinggi di sekte surgawi naga bela diri yang dapat membantunya naik tahta. Namun, mereka semua sangat kuat. Dia seperti semut di depan orang-orang ini. Bagaimana mungkin dia membuat kesepakatan dengan orang-orang ini? Pangeran ke-13, Apakah kamu yakin kamu percaya padaku? Apakah Anda tidak takut saya melarikan diri setelah mendapatkan metode kultivasi tingkat bumi dan formula pil surgawi yang menyeluruh? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Long Feiyun. Long Feiyun bertemu dengan tatapan Duan Lingtian tanpa bergeming saat dia menggelengkan kepalanya. Anda tidak akan. Meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, saya dapat memberitahu Anda bukan tipe orang yang akan mengingkari kesepakatan. Saya, Long Feiyun, telah hidup selama beberapa ratus tahun, penilaian saya cukup akurat. Bahkan jika aku salah menilaimu, aku akan menerimanya. Ini adalah risiko yang harus saya ambil. Dibandingkan dengan mendekati Marsial Dragon Celestial Sec dengan formula overarching heaven pill, lebih bijaksana baginya untuk membuat kesepakatan dengan Duan Lingtian bahkan jika ada kemungkinan kecil bahwa Duan Lingtian akan mengingkari kesepakatan itu. Terlebih lagi, meskipun dia baru saja bertemu Duan Lingtian, instingnya mengatakan kepadanya bahwa Duan Lingtian bukanlah tipe orang yang akan menarik kembali kata-katanya. Mata Duan Lingtian jernih, dan dia memiliki aura yang benar dan luar biasa di sekelilingnya. Betapa tegas dan berani, Duan Lingtian tidak bisa tidak memuji. Sedikit kekaguman bisa dilihat di matanya ketika dia melihat Long Feiyun. Lagipula, tidak banyak orang yang memiliki keberanian seperti itu. Dia mengerti sekarang bagaimana Long Feiyun bisa sampai sejauh ini meskipun dia tidak disukai dan tidak mendapat dukungan. Saya tidak berani, saya hanya bertaruh. Selain itu, baik saya maupun Ki Yuling tidak dapat menggunakan atau menghafal formula dari formula overarching heaven pill yang tercatat dalam memori celestial jimat ini. Saat Long Feiyun berbicara, jimat surgawi memori tiba-tiba muncul di tangannya. Mata Duan Lingtian langsung tertuju pada memori celestial jimat yang ada di tangan Long Yunfei. Nafasnya semakin cepat, formula pil surga yang menyeluruh. Ada di jimat ini. Meskipun Duan Lingtian hanya seorang alkemis surgawi primitif sekarang, itu tidak mengurangi keinginannya untuk mendapatkan formula pil surgawi yang dimiliki Long Yunfei. Alkemis surgawi paling terkemuka hanya bisa bermimpi mendapatkan formula. Wajar jika Long Feiyun dan overarching heavenly supreme celestial peringkat surga tidak menggunakan formula dan tidak bisa menghafalnya, mereka sama sekali bukan alkemis surgawi. Ya, Long Yunfei mengangguk. Pada saat yang sama, memori celestial talismen lain muncul di sebelah memori celestial talismen yang berisi formula overarching heaven pill. Jimat surgawi memori ini berisi metode kultivasi tingkat bumi, teknik cakrawala surgawi. Kemudian, dia bertanya, Jadi, Saudara Duan, apakah Anda bersedia membuat kesepakatan dengan saya? Duan Lingtian tersenyum kecut. Karena pangeran ke-13 tulus dan percaya padaku, bagaimana aku bisa menolak? Meskipun Duan Lingtian dapat dengan mudah memperoleh metode budidaya tingkat bumi setelah bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri, itu masih terlalu jauh di masa depan. Paling tidak, dia harus menunggu selama satu tahun untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri di Wastelen sebelum dia bisa bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Jika kesepakatan yang diajukan oleh Long Feiyun hanya mencakup metode kultivasi tingkat bumi, dia mungkin akan berpikir dua kali. Namun, karena ada formula overarching heaven pill yang terlibat, dia tidak berpikir dua kali untuk menyetujui kesepakatan itu. Long Feiyun tertawa sebelum dia berkata, Kamu benar-benar lugas, Saudara Duan. Awalnya, dia tidak yakin apakah Duan Lingtian akan menerima kesepakatan itu. Sekarang Duan Lingtian akhirnya menyetujuinya, ekspresi muram di wajahnya mencair dan digantikan dengan ekspresi senang. Dia menyerahkan dua jimat surgawi memori kepada Duan Lingtian. Segera setelah Duan Lingtian menerima dua memori celestial jimat yang berisi formula overarching heaven pill dan metode budidaya tingkat bumi, teknik cakrawala surgawi, dia mengaktifkannya dan memasukkan informasi itu ke dalam ingatannya. Seiring waktu, dia akan bisa menguasainya. Saudara Duan, kakamu menggunakan memori celestial jimat dengan formula overarching heaven pill. Apakah kamu seorang alkemis surgawi terkemuka? Long Feiyun bertanya dengan kaget. Dia berasumsi Duan Lingtian akan menyelamatkan memori celestial jimat dengan formula overarching heaven pill untuk digunakan nanti. Lagi pula, begitu Duan Lingtian menggunakannya, jika dia tidak mengingat setiap kata, dia tidak akan bisa lagi memperbaiki pill surga yang menyeluruh di masa depan. Saya hanya seorang alkemis surgawi biasa-biasa saja, belum seorang alkemis surgawi terkemuka, jawab Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu percaya diri untuk menjadi celestial alkemis terkemuka di masa depan. Jika tidak, Anda tidak akan menggunakan memori celestial talismen yang mengandung formula overarching heaven pill begitu cepat, kata Long Feiyun. Awalnya, harapannya melambung lebih tinggi ketika dia mengira Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi terkemuka. Lagi pula, jika Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi terkemuka, akan mudah bagi Duan Lingtian untuk bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Duan Lingtian bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi bela diri di Wastelen. Selain itu, dengan status alkemis surgawi terkemuka, Duan Lingtian dapat dengan mudah menjadi penatua terhormat dari sekte surgawi naga bela diri. Pada waktu itu, Duan Lingtian dapat dengan mudah berbicara dengan pemimpin sekte dari sekte surgawi naga bela diri untuk membantunya naik tahta kerajaan langit naga melonjak. Dia merasakan sensasi hanya dari membayangkan ekspresi di tempat ayahnya jika ayahnya terpaksa turun tahta. Untuk alasan ini, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa ketika dia menemukan Duan Lingtian bukan seorang alkemis surgawi yang terkemuka. Setelah beberapa saat, Long Fei Yun sepertinya mengingat sesuatu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Brother Duan, kamu harus check out dari Flating Time Inn setelah ini. Anda dan teman Anda dapat tinggal di kediaman saya di Istana Kekaisaran. Petik 2. Hmm, Duan Lingtian merasa skeptis tentang undangan tiba-tiba Long Yun Fei untuk tinggal di kediamannya. Namun, dia tidak berpikir Long Fei Yun akan menyakitinya. Mungkin ada kemungkinan kecil Long Fei Yun menyakitinya sebelum Long Fei Yun menyerahkan dua jimat surgawi memori. Namun, setelah memberinya memori celestial jimat, belum lagi dia juga telah menggunakan dua memori celestial jimat, akan sia-sia bagi Long Fei Yun untuk mencoba dan menyakitinya. Melihat ekspresi skeptis di wajah Duan Lingtian, Long Fei Yun dengan sungguh-sungguh berkata, tidak perlu khawatir tentang kehilangan keempat dari klan Zhou. Lagi pula, bahkan saudara laki-laki keempat saya tidak berani mencari masalah dengan Anda sekarang. Namun, ada satu orang yang berpotensi menjadi ancaman bagi Anda. Orang ini adalah Zhou Sukiyu, murid terakhir dari mantan pemimpin sekte Seribu Laba-laba dan adik perempuan dari pemimpin sekte saat ini. BAP 2735 Pangeran Ketujuh, Long King Yun Aku pernah mendengar tentang dia, kata Duan Lingtian, dia adalah rindu ketiga dari klan Zhou, kakak biologis Zhou Sudong. Namun, ku dengar dia pergi beberapa tahun yang lalu untuk bepergian dengan tuannya, kan? Beberapa hari yang lalu, Duan Lingtian telah mendengar tentang Zhou Suking, rindu ketiga dari klan Zhou, ketika dia sedang makan di salah satu restoran terkenal di Soaring Dragon Celestial Kingdom. Dia adalah jenius paling berbakat yang pernah dilihat kerajaan surgawi naga melonjak dalam seribu tahun dan diterima sebagai murid dari mantan pemimpin sekte Seribu Laba-laba Sekte Surgawi. Dia telah menjadi surgawi emas yang menyeluruh ketika dia berusia sekitar 100 tahun. Saat ini, dia adalah seorang celestial tertinggi surgawi yang maha kuasa. Kakak perempuan seniornya telah mengambil alih posisi pemimpin sekte Seribu Laba-laba setelah tuan mereka, mantan pemimpin sekte, pensiun. Dia khawatir ketika dia pertama kali mengetahui tentang keberadaannya, oleh karena itu, dia merasa lega ketika dia kemudian mengetahui bahwa dia telah pergi untuk bepergian dengan tuannya beberapa tahun yang lalu. Dia mengira dia akan meninggalkan Soaring Dragon Celestial Kingdom atau Wastelen pada saat dia kembali. Memang, dia pergi sebelumnya. Namun, dia kembali sebulan yang lalu. Berdasarkan apa yang saya tahu, dia kembali karena kompetisi bela diri Wastelen yang akan diadakan dalam setahun. Tiga sekte surgawi utama dari Wastelen harus merahasiakan tentang kompetisi bela diri. Meskipun ini bukan pertama kalinya tiga sekte surgawi utama dari Wastelen mengadakan kompetisi bela diri, sebelumnya, mereka tidak pernah memperlakukan batasan usia dan menetapkan bahwa para peserta harus berusia di bawah 100 tahun. Saya selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan dengan kompetisi bela diri Wastelen ini, kata Long Fei Yun dalam satu nafas. Tidak ada batasan usia sebelumnya. Duan Lingtian mengangkat alis. Tepat, Long Yun Fei menggelengkan kepalanya. Usia tidak masalah sebelumnya selama Anda berbakat dan cukup kuat untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Sebagian besar waktu, selama Anda tampil baik dalam kompetisi, Anda akan dapat bergabung dengan salah satu dari tiga sekte surgawi. Itu normal untuk melihat murid luar dari tiga sekte surgawi utama yang berusia ribuan atau 10 ribu tahun. Secara alami, murid-murid ini akan diusir setelah usia 10 ribu jika mereka tidak dapat lulus penilaian untuk menjadi murid resmi sekte. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia kembali ke topik pembicaraan. Sejak Zou Tsukiyu telah kembali, temanku dan aku akan mengikutimu kembali ke kediamanmu. Pangeran ke-13. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Zou Tsukiyu, murid terakhir dari mantan pemimpin sekte seribu laba-laba sekte surgawi dan adik perempuan dari pemimpin sekte saat ini, memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pangeran ke-4, Long Xiang Yun. Akan mudah baginya untuk memeriksa latar belakang Duan Lingtian dengan jaringan informasi luas sekte surgawi seribu laba-laba. Pada saat itu, dia dan Huaner akan berada dalam bahaya. Meskipun memasuki istana kekaisaran untuk tinggal bersama Long Fei Yun memiliki risiko juga, Duan Lingtian tahu dia bisa mengandalkan Long Fei Yun untuk melindunginya. Bagaimanapun, dia mungkin telah menyinggung Zou Tsukiyu Dong, rindu ke-4 dari klan Zou, tetapi tidak ada salahnya menimpanya. Untuk alasan ini, Long Fei Yun masih bisa melindunginya. Dia memberitahu Long Fei Yun bahwa Huaner hanyalah seorang teman. Tidak masalah. Kalian berdua dipersilakan untuk tinggal bersamaku? Kata Long Fei Yun, senang, yah, tidak ada gunanya membuang-buang waktu di sini. Saudara Duan, ayo cari temanmu. Dia bangkit setelah selesai berbicara. Tentu, Duan Lingtian mengangguk dan berdiri juga. Kedua pria itu meninggalkan ruang surga pertama di rumah lelang klanian dengan Qiyu Ling, pria parubaya, di belakangnya. Begitu mereka melangkah keluar, ledakan tawa hangat terdengar di udara. Kakak ke-13, pelelangan belum berakhir, mengapa kamu pergi dengan tergesa-gesa? Seorang pemuda arogan mengenakan jubah hijau dengan hiasan emas muncul dengan orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klanian dan seorang lelaki tua berjubah hitam. Pria muda itu menyeringai lebar di wajahnya saat dia menyapa Long Fei Yun. Berdasarkan cara pemuda berpakaian hijau itu berbicara kepada Long Fei Yun, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa pemuda itu adalah Long Qing Yun, pangeran ke-7 dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Kakak ke-7, Long Fei Yun menyapa pemuda berpakaian hijau itu sebagai balasannya. Kemudian, dia mengirim Duan Lingtian transmisi suara. Kakak Duan, kalau tidak salah, saudara ke-7 ku datang karena aku. Lebih tepatnya, dia datang karena Qiyu Ling. Orang yang bertanggung jawab atas rumah pelelangan klanian pasti telah memperhatikan bahwa Qiyu Ling adalah celestial tertinggi surgawi tingkat atas dan memberitahu saudara ke-7 saya tentang hal itu. Lagi pula, itu bukan untuk kepentingan saudara laki-laki ke-7 saya jika ada surgawi tertinggi surgawi di sisi saya. Sedikit ejekan bisa terdengar dalam suaranya. Pada saat ini, Long Qing Yun, pangeran ke-7, menoleh untuk melihat Duan Lingtian dan menyapa Duan Lingtian dengan antusias. Saudara Duan, saya mendengar tentang Anda dari saudara laki-laki ke-4 saya. Aku akan mengunjungimu di Flating Time Inn. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, mirip dengan Long Xiang Yun, pangeran ke-4. Dia juga mendapat kesan bahwa Duan Lingtian berasal dari sekte kuat di luar wastelen. Orang seperti itu tidak boleh terprovokasi. Tentu saja, itu hanya pembicaraan biasa tentang dia yang ingin mengunjungi Duan Lingtian di Flating Time Inn. Jika itu benar, dia pasti sudah lama mengunjungi Duan Lingtian. Dia tidak ingin menjadi sasaran perlakuan dingin yang diterima saudara ke-4nya dari Duan Lingtian. Pangeran ke-7, Duan Lingtian menyapa Long King Yun dengan acuh-ta-acuh. Sikap acuh-ta-acuhnya membuat Long King Yun berpikir bahwa dia adalah murid arogan dari sekte kuat di luar wastelen. Kemudian, Long King Yun mengalihkan perhatiannya kembali ke Long Fei Yun. Dia berkata dengan anggukan, Kaka ke-13, orang di belakangmu itu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Kiyu Ling sebelum dia berkata penuh arti dengan nada yang dipenuhi ejekan, saya tidak berpikir ayah menganugerahkan Anda peringkat surga-surgawi tertinggi-surgawi, kan? Pangeran ke-4 dan ke-7 masing-masing diberi celestial tertinggi-surgawi tingkat surgawi untuk menjaga mereka. Meskipun Pangeran ke-13 tidak kalah dengan mereka, pada kenyataannya, dia mungkin telah melampaui mereka, perlakuannya jelas lebih rendah. Seperti Pangeran yang tidak disukai lainnya, dia hanya diberi surgawi tertinggi-surgawi tingkat bumi sebagai pengawalnya. Long Fei Yun menjawab, namanya Kiyu Ling. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang saya temui di luar. Petik 2 Begitu Long Fei Yun selesai berbicara, tatapan Long Qing Yun menjadi dingin saat dia berkata dengan nada penuh permusuhan, kamu adalah orang luar dengan asal-usul yang tidak diketahui. Apa motifmu berlama-lama di sisi saudara laki-lakiku yang ke-13? Petik 2 Pada saat ini, pria tua berpakaian hitam yang berdiri di belakang Long Qing Yun dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Pangeran ke-13, orang dengan asal yang tidak diketahui ini mungkin menjadi ancaman bagimu. Anda tidak bisa membiarkan dia tinggal di sisi Anda. Biarkan aku meredakan kekhawatiranmu dengan membunuhnya. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak dengan kecepatan kilat menuju Kiyu Ling. Sebelum Duan Ling Tian bisa sadar kembali, lelaki tua itu sudah bertukar pukulan dengan Kiyu Ling. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan menggelegar terdengar di udara. Namun, sepertinya kedua pria itu cukup perhatian untuk memasang perisai cahaya yang memisahkan mereka dari lingkungan mereka. Pertempuran sudah berjalan lancar ketika Duan Ling Tian dan yang lainnya sadar kembali. Gerakan mereka terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang. Yang bisa mereka lihat hanyalah dua kekuatan yang mengamuk di dalam perisai cahaya. Retakan. Setelah 15 menit, suara tumpul tapi keras terdengar di udara. Garis-garis halus mulai terlihat pada perisai cahaya. Mereka tumbuh dan menutupi perisai seperti jaring laba-laba. Akhirnya, perisai cahaya hancur. Suara mendesing. Embusan angin kencang bertiup di udara saat Kiyu Ling kembali ke sisi Longfei Yun. Terlepas dari jubahnya yang compang kemping, dia tampak tidak terluka. Astaga. Pada saat yang sama, sesosok hitam terlihat terbang mundur sebelum mendarat dengan keras di tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah dia bangkit, dapat dilihat bahwa dia dalam kondisi yang buruk. Dia jelas malu dengan kehilangannya juga ketika dia kembali ke sisi Longking Yun. Ekspresi Longking Yun tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka celestial tertinggi surgawi tingkat surga di sisi Longfei Yun lebih kuat dari yang ditugaskan ayahnya kepadanya. Longfei Yun berkata sambil tersenyum kepada lelaki tua berpakaian hitam itu, Wu Lao, Kiyu Ling telah bersamaku selama setahun. Dengan kekuatannya, jika dia berniat membunuhku, dia pasti sudah bergerak. Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkan keselamatanku. Pria tua berpakaian hitam itu hanya membalas. Tidak ada yang bisa dia lakukan sejak dia dikalahkan. Meskipun Pangeran ke-13 tidak disukai oleh Kaisar, itu tidak berarti dia bisa menantang otoritasnya. Selain itu, Pangeran ke-13 sekarang memiliki surgawi tertinggi surgawi tertinggi di sisinya yang bahkan lebih kuat darinya. Bab 2736 Juaner, seorang celestial tertinggi surgawi dengan peringkat mendalam. Saudara Duan, ayo pergi, kata Longfei Yun sambil tersenyum sambil menatap Duan Lingtian. Duan Lingfei menganggup dan meninggalkan rumah lelang klan Nian. Sementara itu, Longking Yun menatap orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klan Nian dengan ekspresi gelap dan bertanya, ada apa ini? Apa yang terjadi? Mengapa sepertinya saudara laki-lakiku yang ke-13 berteman dengan pemuda berpakaian ungu itu? Dia tidak menyangka pemuda berpakaian ungu akan mengasosiasikan dirinya dengan anggota keluarga kekaisaran seperti dia dan saudara laki-lakinya yang ke-13 karena pemuda berpakaian ungu itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, sepertinya saudara laki-lakinya yang ke-13 berhasil berteman dengan pemuda berpakaian ungu itu. Ini memberinya rasa krisis meskipun sekte di luar wastelen, secara teknis, tidak akan dapat ikut campur dalam masalah pewarisan tahta Kerajaan Surgawi Naga melonjak karena mereka diperintah oleh Sekte Surgawi Naga Beladiri. Namun, tidak ada yang tahu apakah sekte milik pemuda berpakaian ungu itu lebih kuat dari Sekte Surgawi Naga Beladiri. Dia takut pemuda berpakaian ungu itu memiliki pangkat tinggi di sekte yang lebih kuat dari Kerajaan Surgawi Naga Beladiri. Jika itu masalahnya, tidak akan menjadi masalah bagi sekte pemuda berpakaian ungu untuk menekan sekte Surgawi Naga Beladiri untuk mengganggu pewarisan tahta di Kerajaan Langit Naga melonjak. Yang mulia, saya. Saya juga tidak menyadarinya, orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klan Nian berkata dengan sungguh-sungguh, namun, saya pikir pangeran ke-13 menghadiri pelelangan hari ini karena pemuda berpakaian ungu. Petik 2. Long King Yun mencibir sebelum dia dengan dingin berkata, apakah saya perlu Anda memberitahu saya itu? Pria itu bahkan memberitahu saudara ke-13 nama keluarganya. Sepertinya mereka rukun, dia berpikir dalam hati, berdasarkan apa yang saya tahu, pria itu menolak untuk mengungkapkan namanya kepada saudara ke-14 sebelumnya. Mungkin saya harus berbicara dengan saudara ke-14 tentang ini. Sementara itu, Duan Lingtian dan dua pria lainnya akhirnya tiba di Flating Time Inn. Saat mereka mendekati lobi Flating Time Inn, Long Fei Yun berkata, Saudara Duan, kami akan menunggumu dan temanmu di sini. Dia bijaksana dan tidak berniat mengikuti Duan Lingtian kembali ke kamar karena dia tahu teman Duan Lingtian adalah seorang wanita. Tidak pantas baginya untuk muncul secara tiba-tiba. Ini juga menguntungkan Duan Lingtian. Lagi pula, jika Long Fei Yun datang bersamanya, Qi Yuling pasti akan mengikutinya. Karena Qi Yuling adalah surgawi tertinggi surgawi tingkat atas, dia mungkin memperhatikan aliran energi roh surga dan bumi yang tidak biasa di kamar Huan Er sejak dia berkultivasi. Kristal surgawi hanya akan muncul sekali dalam lebih dari seribu tahun di alam Devata. Dia tidak ingin siapapun mengetahui tentang Huan Er dan kristal surgawi. Begitu Duan Lingtian memasuki halaman, dia mengirim transmisi suara. Huan Er. Huan Er dengan cepat bangun dari kultivasinya karena dia tidak berkultivasi secara tertutup. Setelah dia menyingkirkan kristal surgawi dan menyerap energi roh langit dan bumi yang tampaknya cair di dalam ruangan, Duan Lingtian dengan hati-hati memasuki ruangan. Bagaimanapun, dia harus berhati-hati dalam hal kristal surgawi. Saudara Lingtian, apakah kita akan pergi? Apakah wanita itu mengirim pria untuk mencari masalah dengan kita? Huan Er bertanya saat matanya bersinar dingin. Jubah putih tipisnya berkibar di udara, sedikit memperlihatkan sosoknya yang ramping dan anggun. Duan Lingtian harus menarik napas dalam-dalam untuk menekan hasrat membara yang tanpa sadar terbangun. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kami hanya pindah ke tempat baru. Tempat baru lebih besar dan lebih nyaman. Apakah ini lebih menarik? Huan Er bertanya dengan penuh semangat saat rasa dingin di matanya berangsur-angsur menghilang. Ya, itu lebih menarik. Duan Lingtian mengangguk. Namun, sebelum kita pergi, kamu harus mengenakan topi dan kerudungmu. Baiklah, baiklah, aku tahu, kata Huan Er. Meskipun dienggan, dia masih dengan patuh mendengarkannya. Meskipun wajah cantik Huan Er tersembunyi, sosoknya yang ramping sudah cukup untuk membuat pria melakukan kejahatan. Long Fei Yun menjadi linglung saat melihat sosok anggun Huan Er. Sebagai pangeran ke-13 dari kerajaan surgawi naga melonjak, dia telah melihat banyak wanita cantik dalam hidupnya, tetapi tidak ada yang bisa menandingi sosok cantik Huan Er. Namun, dia dengan cepat sadar kembali dan mengalihkan pandangannya. Meskipun Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan mereka, dia bisa memberitahu Duan Lingtian dan hubungan wanita itu tidak sederhana berdasarkan interaksi mereka. Karena itu, dia tidak berani bertindak sembarangan. Selain itu, dia tahu wanita itu tidak lemah. Dia dengan mudah membunuh seorang tetua dari klan Zhou yang merupakan surgawi tertinggi surgawi tingkat dunia. Dia mengirim transmisi suara ke Qi Yuling, mendorong Qi Yuling untuk menyelidiki Huan Er. Qi Ling Sebelum Long Feiyun selesai berbicara, sebuah cemohan terdengar di udara. Itu dari Huan Er. Pada saat yang sama, gelombang dan gelombang energi beku keluar darinya saat menyapu ke arah Qi Yuling yang berdiri di samping Long Feiyun. Qi Yuling segera memobilisasi energi asal surgawinya untuk membatalkan serangannya. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Long Feiyun. Dia menemukan kesadaran surgawiku. Tidak diragukan lagi dia lebih muda dari seratus tahun. Selain itu, dia setidaknya harus menjadi surgawi tertinggi surgawi dengan peringkat mendalam. Dia harus fokus untuk meniadakan serangan Huan Er bahkan jika dia adalah surgawi tertinggi surgawi tingkat atas karena dia telah menderita luka-luka dari pertempurannya sebelumnya dengan bawahan pangeran ketujuh. Pertempuran itu telah sangat menguras kekuatannya sehingga dia saat ini tidak lebih baik dari seorang Celestial Tertinggi Surgawi Tingkat Dunia Biasa. Seorang Celestial Tertinggi Surgawi dengan peringkat mendalam yang berusia lebih muda dari seratus tahun. Long Feiyun benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu datang ke Kerajaan Surgawi Naga Melonjak? Jangankan Celestial Surgawi Tertinggi Overarching Peringkat Mendalam, dalam 10.000 tahun terakhir di Wastelen, hanya ada segelintir Celestial Emas Overarching Agung Peringkat Mendalam yang lebih muda dari seratus tahun, dan satu Surgawi Emas Agung Overarching Peringkat Bumi lebih muda dari seratus tahun. Dalam seluruh sejarah Wastelen, hanya dua Celestial Emas Agung Overarching Peringkat Surga yang lebih muda dari seratus tahun yang muncul. Adapun puncak Great Overarching Golden Celestials yang berusia lebih muda dari seratus tahun, mereka belum pernah muncul di Wastelen. Pada saat ini, Duan Lingtian bertanya, Huan Er, ada apa? Saudara Lingtian, orang ini tidak sopan. Dia menggunakan kesadaran surgawinya untuk menyelidiki saya, jawab Huan Er dengan marah. Ekspresinya masam ketika dia mengeluh kepada Duan Lingtian. Qiyu Ling, ah apakah bercanda? Long Feiyun masih sok atas penemuan Qiyu Ling bahwa dia tidak menyadari percakapan Duan Lingtian dan Huan Er dan ekspresi gelap Duan Lingtian. Aku tidak, Qiyu Ling dikonfirmasi. Long Yunfei bergidik sebelum dia sadar kembali. Dia dengan cepat meminta Qiyu Ling untuk meminta maaf ketika dia menemukan ekspresi tidak senang dan marah di wajah Duan Lingtian dan Huan Er. Hanya setelah permintaan maaf, ekspresi Duan Lingtian melunak dan kemarahan Huan Er meredah. Selama perjalanan ke Istana Kekaisaran, Long Feiyun mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian, Saudara Duan. Ah apakah tidak apa-apa bagi Anda untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri? Kembali ke rumah Lelang Klanian, dia yakin Duan Lingtian tidak memiliki latar belakang yang luar biasa setelah Duan Lingtian menerima kesepakatan itu. Bagaimana mungkin seseorang dengan latar belakang yang luar biasa tertarik pada metode kultivasi tingkat bumi? Terlebih lagi, Duan Lingtian telah mengakuinya. Namun, sekarang setelah dia menemukan wanita berpakaian putih itu adalah seorang overarching Heavenly Supreme Celestial peringkat mendalam yang lebih muda dari 100 tahun, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang Celestial Surgawi tertinggi overarching tingkat mendalam yang berusia lebih muda dari 100 tahun memiliki latar belakang biasa? Itu tidak mungkin. Kenapa kamu bertanya begitu? Duan Lingtian bertanya sebagai balasannya. Kakak Duan, terus terang, Qiyu Lingtian memberitahuku bahwa temanmu adalah Celestial Tertinggi Surgawi dengan peringkat mendalam meskipun dia berusia lebih muda dari 100 tahun. Dengan seseorang seperti itu di sisimu, sulit bagiku untuk percaya bahwa kamu tidak memiliki latar belakang yang luar biasa, kata Long Fei Yun dengan senyum pahit di wajahnya. Huan Er, ya, latar belakangnya rumit. Tidak nyaman bagi saya untuk membicarakannya. Namun, memang benar bahwa saya tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Tidak masalah bagiku untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri. Adapun Huan Er, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Itu harus bergantung pada kesediaannya, jawab Duan Lingtian. Tidak, 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 kamu salah paham. Saya tidak berniat meminta Lady Huan Er untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri, kata Long Fei Yun sambil menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, jika memungkinkan, saya berharap Lady Huan Er akan menyembunyikan usianya. Seorang overarching heavenly supreme celestial tingkat mendalam yang berusia lebih muda dari 100 tahun. Jika berita ini menyebar, itu akan menyebabkan keributan di Wasteland. Itu akan lebih berbahaya daripada baik padanya jika itu terjadi. Dia menjadi semakin khawatir sambil terus berkata, aku hanya takut akan ada orang yang ingin mengeksploitasinya. Mereka akan menganggap dia memiliki latar belakang yang luar biasa dan telah menguasai metode Surgawi tingkat tinggi dan kemampuan Surgawi. Bagaimanapun juga, manusia pada dasarnya serakah. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkannya? Bab 2737 Sebagai Pengganti Kristal Surgawi Duan Lingtian menatap Long Fei Yun dengan saksama saat dia bertanya, Pangeran ke-13, apakah pikiran serakah itu pernah terlintas di benakmu? Sejujurnya, mereka melakukannya, Long Fei Yun menjawab dengan jujur, Namun, saya sudah memberi Anda formula pil Surgawi yang menyeluruh, dan bahkan jika Qiyuling menekan Lady Huaner, itu tidak berarti saya akan melakukannya. Bisa mendapatkan metode Surgawi dan kemampuan Surgawinya. Alih-alih mengambil risiko, saya memilih stabilitas. Setelah mendengar kata-kata Long Fei Yun, es di mata Duan Lingtian tampak mencair. Pangeran ke-13 itu bijaksana. Saya tidak akan berada di sini hari ini jika saya tidak, kata Long Fei Yun sambil menghela nafas. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, dia berkata, Saudara Duan, saya memiliki seorang teman yang memiliki senjata surgawi yang mampu menyembunyikan aura dan usia seseorang yang sebenarnya. Setelah Anda menetap di kediaman saya, saya akan memintanya untuk meminjamkan kami senjata surgawi. Petik 2. Ada senjata surgawi seperti itu. Duan Lingtian terkejut. Ya, Long Fei Yun mengangguk. Ini sangat jarang. Meskipun disebut senjata surgawi, itu tidak membantu pertahanan atau pelanggaran. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk menyembunyikan aura. Oleh karena itu, kebanyakan orang menganggapnya tidak berharga. Temanku hanya mengoleksinya karena dia suka mengoleksi benda-benda aneh. Meskipun saya tidak suka membuat orang berpisah dengan harta berharga mereka, saya sangat ingin mendapatkan senjata surgawi ini untuk Huan Er. Jika memungkinkan, bisakah Anda berbicara dengan teman Anda tentang menjualnya kepada saya? Dia bisa menyebutkan harga. Duan Lingtian ingin membeli senjata surgawi itu untuk Huan Er. Seperti yang Long Fei Yun katakan, jika orang mengetahui tentang Huan Er, itu pasti akan menarik masalah. Saudara Duan, sejujurnya, temanku tidak kekurangan batu surgawi. Sebenarnya, saya tidak bisa menjanjikan Anda bahwa saya akan bisa mendapatkan senjata surgawi itu, tapi saya pasti akan mencoba yang terbaik, kata Long Fei Yun dengan senyum pahit di wajahnya. Ketika dia melihat kegembiraan di mata Duan Lingtian, dia pikir lebih baik untuk mengingatkan Duan Lingtian bahwa tidak ada yang pasti. Aku akan merepotkanmu kalau begitu, jawab Duan Lingtian sambil mengurangi kegembiraannya. Tidak masalah, Long Fei Yun buru-buru menggelengkan kepalanya. Setelah Duan Lingtian dan Huan Er menetap di kediaman Long Fei Yun di Istana Kekaisaran, Long Fei Yun dan Kiyu Ling meninggalkan mereka berdua. Meskipun pangeran ke-13 dari kerajaan surgawi naga melonjak tidak disukai oleh Kaisar, kediamannya sangat besar. Itu beberapa kali lebih besar dari tempat Duan Lingtian dan Huan Er tinggal di kediaman waktu singkat. Saudara Lingtian, Jika orang itu memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi saya, saya bisa merebutnya darinya. Meskipun Duan Lingtian telah mencoba membimbing Huan Er ke jalan kebenaran, pandangan dan kebiasaan tertentu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dia ubah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Huan Er, sudah kubilang sebelumnya bahwa merebut sesuatu dari orang-orang itu salah. Selain itu, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena bahkan pangeran ke-13 tidak yakin apakah dia bisa membuat temannya melepaskan senjata surgawi, itu menunjukkan bahwa temannya memiliki latar belakang yang luar biasa. Bahkan jika temannya lebih lemah darimu, kemungkinan besar dia memiliki seseorang yang lebih kuat yang menjaganya. Huan Er terdiam dan cemberut dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Dia tampak sedikit menyedihkan. Setelah melihat ini, hati Duan Lingtian melunak. Huan Er, jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan senjata surgawi itu untukmu. Mem, Huan Er mengangguk sebagai jawaban. Matanya berbinar ketika dia bertanya dengan penuh semangat, Saudara Lingtian, kapan kita bisa keluar dan bermain? Sejak kami tiba, Huan Er belum keluar untuk bermain. Huan Er ingin membeli banyak hal untuk dimainkan dan makan makanan lesat. Dalam beberapa hari, Sementara itu, Anda dapat berkultivasi di sini dengan tenang, kata Duan Lingtian. Baik, Huan Er mengangguk, meskipun dengan enggan. Dia mengeluarkan kristal surgawi dan mulai berkultivasi. Ruangan itu datang dengan formasi yang akan mencegah energi roh surga dan bumi bocor keluar. Kamar yang dekat dengan kamarnya di belakang halaman, juga jauh dari pintu masuk utama halaman. Ada banyak kamar yang memisahkan kamarnya dari pintu masuk. Untuk alasan ini, Duan Lingtian tidak khawatir bahwa Kiyuling akan menemukan energi roh surga dan bumi yang abnormal dan tampaknya cair dari kristal surgawi Huan Er. Setelah Duan Lingtian meninggalkan ruangan, dia pergi ke halaman depan dan menunggu kabar dari Long Feiyun. Setelah hampir satu jam berlalu, Long Feiyun akhirnya kembali. Dia tampak malu dan memasang senyum pahit di wajahnya. Duan Lingtian merasakan gelombang kekecewaan muncul di hatinya setelah melihat ini. Dia tidak bisa tidak bertanya, dia tidak mau. Bukannya dia tidak mau, tapi dia ingin bertemu denganmu, Saudara Duan. Dia bilang dia bisa memberimu Celestial Weapon, tapi ada persyaratan yang dia ingin diskusikan secara pribadi denganmu. Saudara Duan, saya minta maaf, kata Long Feiyun meminta maaf. Di mana dia? Duan Lingtian bertanya sambil berdiri. Apakah kamu akan bertemu dengannya? Long Feiyun tercengang. Saudara Duan, teman saya itu tidak akan melakukan perdagangan yang tidak menguntungkan baginya. Kondisi yang dia tetapkan akan sulit. Meski begitu, aku masih ingin bertemu temanmu. Senjata surgawi itu sangat penting bagiku, kata Duan Lingtian dengan penuh tekad saat matanya berkilat. Kalau begitu, tolong ikuti aku, Saudara Duan. Duan Lingtian dan Long Feiyun meninggalkan istana kekaisaran. Kemudian, Long Feiyun membawanya ke sebuah perkebunan di sisi timur Kerajaan Langit Naga melonjak. Perkebunan itu menempati sebidang tanah yang luas dan tampak kosong. Tidak ada satu jiwapun yang terlihat berderak. Begitu Long Feiyun, Kiyuling, dan Duan Lingtian tiba, pintu utama terbuka. Duan Lingtian yakin tidak ada orang yang berdiri di dekat pintu. Sepertinya pintu utama dibuka oleh kekuatan yang kuat dari kejauhan. Jelas teman-teman Long Feiyun tahu mereka telah tiba. Karena dia bahkan tidak bisa mendeteksi kesadaran surgawi orang lain, dia tahu orang lain itu pasti memiliki basis kultivasi yang dalam. Ayo pergi. Long Yunfei memanggil Duan Lingtian dan memimpin untuk memasuki perkebunan. Duan Lingtian mengikuti jejak Long Feiyun saat dia berbalik untuk melihat Kiyuling, surgawi tertinggi surgawi. Kiyuling tampak serius saat memasuki perkebunan. Sedikit ketakutan bisa terlihat di matanya juga. Sepertinya teman pangeran ke-13 bukanlah orang biasa. Duan Lingtian berharap akan ada pembangkit tenaga listrik yang menjaga teman Long Feiyun. Namun, ketika mereka tiba di halaman belakang perkebunan, dia menemukan bahwa teman Long Feiyun adalah satu-satunya orang di perkebunan. Kakak Pei, Long Yunfei menyapa temannya sebelum dia memperkenalkan Duan Lingtian, ini adalah kakak Duan yang saya sebutkan sebelumnya. Duan Lingtian diam-diam mempelajari teman Long Feiyun. Pria itu mengenakan jubah putih. Penampilannya biasa saja, tetapi matanya menunjukkan bahwa dia telah melihat dan melewati perubahan hidup, menunjukkan bahwa dia tidak lagi mudah. Terlebih lagi, ketika pria berpakaian putih itu memandangnya, dia merasa benar-benar terbuka. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal ini sejak dia tiba di Alam Devata, surga yang menyelimuti roh dari Alam Devata. Bahkan ketika dia menghadapi duke surgawi dari sekte pengelana surgawi yang pengasih di rumah Raja Kin di Kerajaan Langit Batu Berawan, dia tidak merasa seperti ini. Aku mendengar dari Feiyun bahwa kamu menginginkan Leontine penyembunyian. Tanya pria berbaju putih itu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, Duan Lingtian tahu bahwa Leontine penyembunyian adalah senjata surgawi yang Long Feiyun katakan padanya. Dia mengangguk. Ya, aku bisa memberimu koncelmen pendan, tapi ada satu hal yang harus kamu janjikan padaku, kata pria berpakaian putih itu. Apa itu? Duan Lingtian bertanya dengan cemas. Feiyun, saya ingin berbicara dengannya secara pribadi, kata pria berpakaian putih sambil mengangkat tangannya. Tanpa menunggu Long Feiyun menjawab, sebuah kekuatan tak kasat mata keluar dari tangan pria berpakaian putih itu dan membentuk perisai kedap suara di sekelilingnya dan Duan Lingtian. Pria berpakaian putih itu berkata tanpa berbelit-belit, setiap kata-katanya terdengar seperti guntur di telinga Duan Lingtian, kamu dapat memiliki Leontine penyembunyian dengan imbalan kristal surgawi wanita itu yang tersembunyi di kalungnya. Bab 2738 Jimat Gaib Kristal surgawi, Duan Lingtian terkejut, mendengar kata-kata pria berpakaian putih itu. Sedikit niat membunuh melintas di kedalaman matanya saat dia melihat pria berpakaian putih itu. Bagaimana dia tahu tentang kristal surgawi Huan R? Niat membunuh secara naluriah muncul. Duan Lingtian tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui tentang Huan R yang memiliki kristal surgawi. Meskipun niat membunuh hanya muncul sebentar di mata Duan Lingtian, pria berpakaian putih itu tidak gagal untuk menyadarinya. Dia berkata dengan mengejek, Apa? Kamu ingin membunuhku? Bukannya aku meremehkanmu? Tetapi tidak ada seorangpun di Wastelen yang bisa membunuhku, apalagi kamu. Dia berbicara dengan sangat percaya diri sehingga itu akan menginspirasi kekaguman pada orang lain. Seolah menyoroti kata-katanya, ledakan energi yang kuat melonjak dari tubuhnya segera setelah dia selesai berbicara. Energinya berdesir dan mengenai dada Duan Lingtian. Bang! Duan Lingtian merasa seolah-olah palu raksasa telah mendarat di dadanya. Tekanan di dadanya terasa seperti meremas organ internalnya juga. Darah hidupnya bergolak di tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Dia masih merasa pusing ketika energi lembut muncul dari belakangnya, menstabilkan dirinya. Namun, hanya dalam beberapa saat, darah hidupnya mulai bergolak lagi. Dia memuntahkan seteguk darah lagi, menodai tanah menjadi merah. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata, tetapi dia merasa seolah-olah dia telah melewati gerbang neraka. Ketakutan meluap di matanya ketika dia melihat pria berpakaian putih itu. Es siapa kamu? Melalui pengamatannya yang cermat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa Long Feiyun yang berada di sisi lain formasi tampaknya tidak menyadari bahwa dia terluka dan telah memuntahkan darah. Meskipun Long Feiyun menatapnya, sepertinya dia tidak bisa melihat apa yang terjadi padanya sama sekali. Jika tidak, Long Feiyun tidak akan bisa tetap tenang. Berdasarkan ini, dia menyadari bahwa formasi yang disulap oleh pria berbaju putih itu tidak sesederhana formasi kedap suara. Dia panik ketika dia mengingat bagaimana pria berpakaian putih itu bisa melukai dan mempermainkannya hanya dengan energinya saja. Pria berpakaian putih itu berkata dengan acuh-ta'acuh sebagai jawaban atas pertanyaan Duan Lingtian, tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah jika Anda masih menginginkan liontin penyembunyian yang saya miliki. Duan Lingtian tidak menanggapi pertanyaan pria berpakaian putih itu. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh bertanya, dengan kekuatanmu, kami tidak dapat menghentikanmu bahkan jika kamu merebut kristal surgawi dari kami. Tidak perlu bagimu untuk memberi kami liontin penyembunyian sebagai gantinya, kan? Meskipun Duan Lingtian tidak tahu seberapa kuat pemuda berpakaian putih itu, dia yakin pemuda berpakaian putih itu lebih kuat dari huaner. Yang paling penting, pria berpakaian putih itu bahkan lebih kuat dari duke surgawi dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Seseorang yang begitu kuat dapat dengan mudah mengambil kristal surgawi dari mereka, tidak perlu baginya untuk memberi mereka liontin penyembunyian. Aku tidak terlalu tertarik dengan kristal surgawi gadis itu. Pria berbaju putih itu mengangkat bahu. Duan Lingtian tercengang oleh jawaban pria berpakaian putih itu. Terus Anda. Pria berpakaian putih itu menyela Duan Lingtian. Aku hanya membawa kristal gadis itu karena aku ingin kamu tahu kekuatanku. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata pria berpakaian putih itu. Semua keraguan di hatinya menghilang juga. Untungnya, pria berpakaian putih itu tidak terlalu tertarik dengan kristal surgawi. Dengan kekuatannya, pria berbaju putih itu bisa dengan mudah mengambilnya dari huanir jika dia mau. Namun, dia bingung. Pria berpakaian putih itu benar-benar misterius. Siapa dia? Dia bahkan tidak tertarik pada sesuatu yang hanya muncul sekali dalam ribuan tahun. Senior, kalau begitu, kamu, Duan Lingtian mulai berkata. Dia ingin bertanya apa yang diinginkan pria berpakaian putih itu sebagai ganti liontin penyembunyian. Namun, pria berpakaian putih itu menyela Duan Lingtian lagi. Kamu bisa memanggilku kakak Pei seperti Fei Yun. Ya, Saudara Pei, Duan Lingtian buru-buru menjawab. Kemudian, dia dengan belak-belakan bertanya, Saudara Pei, pangeran ke-13 mengatakan bahwa Anda bersedia berpisah dengan liontin penyembunyian selama saya menyetujui persyaratan Anda. Apa itu? Aku ingin kamu pergi ke suatu tempat dan mengambil sesuatu untukku, jawab pria berpakaian putih itu. Hah, Duan Lingtian bingung. Saudara Pei, dengan kekuatanmu, bukankah akan lebih mudah jika kamu mengambilnya sendiri? Pria berpakaian putih itu menjawab, tempat itu sedikit unik. Mereka yang berusia lebih dari 100 tahun tidak dapat memasuki tempat itu. Mereka yang berusia lebih dari 100 tahun tidak bisa masuk. Duan Lingtian terkejut. Iya, pria berbaju putih itu mengangguk. Tempat itu terkait dengan kompetisi bela diri Wastelen yang diselenggarakan oleh tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Itu juga alasan mengapa tiga sekte surgawi mencari pembangkit tenaga listrik yang kuat yang berusia lebih muda dari 100 tahun. Demikian pula, mereka berencana untuk mengirim peserta kompetisi yang luar biasa ke tempat itu untuk mengambil harta karun di sana. Saya memiliki sesuatu yang saya inginkan di sana juga. Setelah mendengar ini, mata Duan Lingtian melebar. Tidak heran Longfei Yun mengatakan ada sesuatu yang mencurigakan tentang kompetisi bela diri Wastelen yang akan datang. Lagi pula, tidak ada batasan usia selama kompetisi sebelumnya. Jadi ini adalah motif tersembunyi dari tiga sekte surgawi. Saudara Pei, jika itu masalahnya, kamu bisa menunggu sampai orang-orang yang dikirim oleh tiga sekte surgawi utama dari Wastelen untuk keluar dan mengambil barang yang kamu inginkan dari mereka, kan? Duan Lingtian bertanya. Pria berpakaian putih ini bahkan tidak tertarik pada kristal surgawi. Selain itu, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Wastelen yang mampu membunuhnya. Ini berarti pria berpakaian putih itu jauh lebih kuat daripada tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Meskipun dia tidak tahu sejauh mana kekuatan pria berpakaian putih itu, dia yakin akan mudah bagi pria berpakaian putih untuk merebut barang-barang dari tiga sekte surgawi. Tentu saja, mudah bagiku untuk merebut barang-barang dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen, jawab pria berpakaian putih itu. Senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia terus berkata, namun, siapa bilang orang-orang yang mereka kirim akan keluar hidup-hidup dari tempat itu. Apakah tempat itu sangat berbahaya? Ekspresi Duan Lingtian berubah serius setelah mendengar ini. Ini bukan hanya berbahaya, pria berpakaian putih itu memandang Duan Lingtian dengan sadar saat dia berkata, kekuatanmu sebanding dengan surgawi emas yang menyeluruh. Bahkan dengan kekuatanmu, kemungkinan besar kamu akan mati di sana. Setelah mendengar ini, ekspresi Duan Lingtian berubah drastis. Dia tahu pria berpakaian putih tidak perlu berbohong padanya. Dia bingung. Jika pria berpakaian putih mengira dia akan mati ketika dia memasuki tempat itu, mengapa pria berpakaian putih itu repot-repot membuat kesepakatan dengannya? KKP, lalu kenapa kamu? Jika kamu masuk sendirian, tentu saja, kamu akan mati, pria berpakaian putih itu menjawab tanpa nada, namun, akan berbeda jika gadis itu memasukimu bersamamu. Dengan kekuatannya, dia mampu menghadapi bahaya di tempat itu dan menjagamu tetap aman. Terlebih lagi, bahkan jika tempat itu aman untuk dimasuki semua orang, tidak ada yang bisa mengambil pintu masuk tanpa bimbingan saya. Huaner, Duan Lingtian mengerutkan kening. Saudara Pei, alasan mengapa saya menginginkan Leontin penyembunyian adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa Huaner adalah Celestial Tertinggi Surgawi dengan peringkat mendalam yang berusia lebih muda dari seratus tahun. Lagipula, banyak orang di Kerajaan Surgawi Naga Terbang sudah tahu dia kuat. Begitu mereka memastikan bahwa dia adalah Celestial Tertinggi Surgawi tingkat tinggi di bawah usia seratus, dia akan berada dalam masalah. Petik 2. Pria berpakaian putih itu menjawab, jika dia mengikutimu ke sana, aku dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan mengetahuinya. Aku akan memberinya dua jimat gaib pada saat itu. Jimat gaib, Duan Lingtian mengerutkan alisnya. Sejauh yang saya tahu, jimat gaib adalah jimat surgawi yang ditulis oleh Adipati Surgawi. Siapapun yang lebih kuat dari Adipati Surgawi akan dapat melihat melalui jimat itu. Meskipun overarching Heavenly Supreme Celestials tidak dapat melihat melalui kekuatannya, pada jarak dekat, mereka masih dapat merasakan penggunanya. Bab 2739 Dewa Langit dan Kaisar Langit Apa yang kamu bicarakan adalah jimat gaib yang ditulis oleh Celestial Dukes, pemuda berpakaian putih itu melirik Duan Lingtian. Tidak seorang pun di tiga sekte surgawi utama dari Wastelen akan dapat melihat melalui jimat gaib yang kuberikan padanya dan tidak ada yang merasakan kehadirannya. Dia terdengar arogan dan percaya diri saat berbicara. Duan Lingtian terkejut mendengar kata-kata pemuda berpakaian putih itu. Jimat gaib hanya bisa ditulis oleh Celestial Dukes, setidaknya. Jimat surgawi itu tidak akan bisa menyembunyikan pengguna dari Adipati Surgawi lainnya. Bahkan seorang surgawi tertinggi surgawi akan dapat merasakan pengguna dari jimat gaib yang ditulis oleh seorang Adipati Surgawi. Secara alami, jimat gaib yang ditulis oleh seorang duke surgawi adalah jimat gaib tingkat rendah. Jika jimat itu ditulis oleh Raja Surgawi, efeknya tidak diragukan lagi akan berada di level yang lebih tinggi. Hanya seseorang yang lebih kuat dari Raja Surgawi yang bisa melihat melalui jimat gaib yang ditulis oleh Raja Surgawi. Namun, seorang Celestial Duke masih dapat merasakan kehadiran pengguna bahkan jika dia tidak dapat melihat pengguna tersebut. Ada banyak Celestial Duke di tiga sekte Celestial Utama dari Wastelen, tetapi tidak ada Celestial Kings. Duan Lingtian berpikir, Saudara Pei berkata tidak seorang pun di tiga Celestial Sex of the Wastelen akan mampu mendeteksi huanir jika dia menggunakan jimat gaibnya. Jika Celestial Duke tidak dapat mendeteksinya sama sekali, ini berarti jimat gaibnya ditorekan oleh seseorang yang, setidaknya, adalah Dewa Surgawi. Tuhan Surgawi. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika memikirkan hal ini. Seorang Celestial Lord lebih kuat dari Celestial King. Semua Dewa Surgawi seperti penguasa di alam Devata. Setelah tenang, dia bertanya dengan ragu-ragu, Saudara Pei, jimat gaib yang Anda sebutkan, apakah? Apakah itu diukir oleh Dewa Surgawi? Ya, pemuda berbaju putih itu mengangguk. Jadi, kamu tidak perlu khawatir dia tidak bisa memasuki tempat itu dengan jimat gaibku. Dia tidak hanya bisa diam-diam mengikutimu ke tempat itu, tapi dia juga bisa mengikutimu keluar dari tempat itu tanpa harus terdeteksi oleh tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Duan Lingtian tidak bisa menahan napas meskipun dia sudah curiga. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat pemuda berpakaian putih itu lagi. Dia tidak bisa tidak bertanya, Saudara Pei, apakah Anda seorang Dewa Surgawi? Menurut pendapatnya, orang di depannya kemungkinan besar menulis jimat gaib karena dia memiliki benda langka yang dimilikinya. Tidak. Namun, yang membuat Duan Lingtian kecewa, pemuda berpakaian putih itu menyangkal kata-kata Duan Lingtian. Dua jimat gaib yang saya rencanakan untuk diberikan kepada Anda tidak ditulis oleh saya. Meski begitu, Duan Lingtian yakin pemuda berpakaian putih itu adalah Raja Surgawi atau Adipati Surgawi yang jauh lebih kuat daripada Adipati Surgawi di tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Lagipula, pemuda berpakaian putih itu mengatakan tidak ada seorang pun di Wastelen yang bisa membunuhnya. Saya melihat, Duan Lingtian mengangguk. Karena kita memiliki jimat gaib yang ditulis oleh Dewa Surgawi, Huaner tidak akan ditemukan oleh tiga sekte surgawi utama dari Wastelen jika dia mengikutiku ke tempat itu. Jangankan Raja Surgawi, tiga sekte surgawi utama dari Wastelen bahkan tidak memiliki sembilan istana Adipati Surgawi. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum acuh tak acuh. Meskipun penghinaan dalam senyumnya tidak jelas, itu tidak luput dari perhatian Duan Lingtian. Jadi, Celestial Duque yang paling kuat di tiga sekte celestial utama di Wastelen hanyalah seorang Celestial Duque 8 Trigram. Duan Lingtian menyimpulkan setelah mendengarkan kata-kata pemuda berpakaian putih itu. Di alam Devata, Surgawi-Surgawi dan Surgawi Emas dibagi menjadi tujuh peringkat masing-masing. Peringkat untuk Surgawi-Surgawi adalah Surgawi Bulan Merah, Surgawi Bulan Oranya, Surgawi Bulan Kuning, Surgawi Bulan Hijau, Surgabulan Biru, Surgawi Bulan Indigo, dan Surgawi Bulan Valet. Adapun Golden Celestial adalah Scarlet Sun Golden Celestial, Orange Sun Golden Celestial, Yellow Sun Golden Celestial, Green Sun Golden Celestial, Blue Sun Golden Celestial, Indigo Sun Golden Celestial, dan Valet Sun Golden Celestial. Untuk Celestial Emas yang menyeluruh dan Celestial Tertinggi Surgawi, mereka dibagi menjadi lima tingkat masing-masing. Mereka masing-masing dibagi menjadi peringkat kuning, peringkat mendalam, peringkat bumi, peringkat surgawi, dan level puncak. Lebih kuat dari Surgawi Tertinggi Surgawi adalah Adipati Surgawi. Raja Surgawi lebih kuat dari Adipati Surgawi, dan Raja Surgawi lebih kuat dari Raja Surgawi. Di atas Celestial Lord adalah Celestial Emperors. Adipati Surgawi, Raja Surgawi, Raja Surgawi, dan Kaisar Surgawi dibagi menjadi sepuluh tingkatan, satu dasar, dua bantalan, tiga bakat, empat gajah, lima elemen, enam kombo, tujuh bintang, delapan trigram, sembilan istana, dan sepuluh kotak. Di antara mereka, satu Adipati Surgawi dasar adalah yang terlemah, dan sepuluh Kaisar Surgawi kotak adalah yang terkuat. Perlu dicatat bahwa semua Kaisar Surgawi dari alam Devata adalah Kaisar Surgawi sepuluh kotak. Hanya Kaisar Surgawi sepuluh kotak yang layak menjadi Kaisar Surgawi. Secara alami, ada juga Kaisar Surgawi yang bukan Kaisar Surgawi dari alam Devata. Mereka terlalu lemah untuk menjadi satu atau terlalu kuat tetapi tidak mau menjadi satu. Bagaimanapun, mereka tetap rendah hati dan berkultivasi dalam pengasingan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ya, pemuda berbaju putih itu mengangguk. Tiga sekte Surgawi utama dari Wastelen masing-masing memiliki delapan trigram Adipati Surgawi. Mata Duan Lintian berkilat ketika dia berpikir dalam hati, jadi, Saudara Pei setidaknya adalah duke Surgawi sembilan istana. Dia bahkan mungkin seorang duke Surgawi sepuluh kotak atau Raja Surgawi. Saudara Pei, Duan Lintian menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, di mana tempat tiga sekte Surgawi utama dari Wastelen akan mengirim peserta yang luar biasa dari kompetisi bela diri Wastelen. Di mana tempat itu, mengapa sangat berbahaya, dan apa yang kamu inginkan? Pemuda berpakaian putih itu memandang Duan Lintian dengan matanya yang lelah dan berkata, tempat itu, matanya tampak penuh dengan keputusasaan saat dia berbicara. Tempat itu adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Hanya mereka yang berusia lebih muda dari seratus tahun yang dapat memasuki dunia kecil. Jika seseorang berusia di atas seratus tahun yang merupakan Raja Surgawi atau yang lebih lemah mencoba memasuki tempat itu, mereka pasti akan mati. Jika mereka yang lebih kuat dari Raja Surgawi memasuki tempat itu, dunia kecil akan dihancurkan bersama dengan semua yang ada di dalamnya. Pria muda berpakaian putih itu terus berkata, di dunia kecil itu, hanya Surgawi tertinggi Surgawi atau lebih kuat yang berusia lebih muda dari seratus tahun yang dapat bertahan. Jika rekan Anda adalah seorang overarching heavenly supreme celestial peringkat kuning, dia hampir tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi Anda juga. Namun, karena dia adalah overarching heaven supreme celestial tingkat mendalam, dia cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri dan kamu. Petik 2 Duan Lingtian menarik nafas dengan tajam. Dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi di mana hanya mereka yang lebih muda dari seratus tahun yang bisa masuk. Seseorang harus menjadi celestial tertinggi surgawi, setidaknya, untuk bertahan hidup di sana. Dengan kata lain, persyaratan minimum bagi seseorang untuk memasuki tempat itu dengan aman adalah seorang celestial tertinggi surgawi yang lebih muda dari seratus tahun. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Raja Surgawi meninggalkan dunia kecil di Wastelen. Bukankah itu jebakan? Menurutnya, tidak ada celestial tertinggi surgawi yang lebih muda dari seratus tahun. Dengan kata lain, siapapun di Wastelen yang memasuki dunia kecil pasti akan mati. Untuk saat ini, sepertinya satu-satunya pengecualian adalah Huaner. Duan Lingtian bertanya dengan suara yang dalam, apakah orang-orang dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen tahu bahwa siapapun yang lebih lemah dari surgawi tertinggi surgawi pasti akan mati jika mereka memasuki dunia kecil. Mereka, secara alami, tidak menyadari hal ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim begitu banyak kematian, jawab pemuda berpakaian putih itu. Duan Lingtian bertanya, apakah kamu tidak berencana untuk memperingatkan mereka? Peringatkan mereka, pemuda berbaju putih itu tertawa. Mengapa saya harus memperingatkan mereka? Jika bukan karena keserakahan mereka, mengapa mereka mengirim orang ke dunia kecil satu demi satu? Semua orang yang mereka kirim ke sana telah meninggal, tetapi mereka masih tidak berniat untuk menyerah. Betapa menyedihkan, senyum dengan sedikit ironi bisa terlihat di wajahnya ketika dia selesai berbicara. Mata Duan Lingtian hanya berkedip sebagai tanggapan. Selain itu, apakah menurutmu tiga sekte surgawi utama dari Wastelen akan mempercayaiku jika aku memperingatkan mereka bahwa dunia kecil bukanlah tempat yang bisa mereka masuki? Tanya pemuda berbaju putih itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum dia menjawab, Tapi, Saudara Pei, kamu bisa menggunakan kekuatanmu untuk memaksa tiga sekte surgawi utama dari Wastelen memasuki dunia kecil. Mereka pasti tidak akan berani memasuki dunia kecil jika kamu ikut campur, kan? Tiga sekte surgawi utama dari Wastelen tidak berhubungan denganku dengan cara apapun. Mengapa saya harus melakukan itu? Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan dingin, Lagi pula, begitu aku memalingkan muka, mereka pasti akan berusaha mengirim orang ke sana. Itu sifat manusia, apakah saya harus mengawasi mereka selama sisa hidup saya? Bab 2740 Senjata Surgawi Kelas Kerajaan Duan Lingtian terdiam ketika dia mendengar kata-kata pemuda berpakaian putih itu. Dia tahu pemuda berpakaian putih itu benar. Karena keserakahan, tiga sekte surgawi utama dari Wastelen pasti akan melakukan seperti yang dia prediksi. Bagaimana menurutmu tiga sekte surgawi utama dari Wastelen tahu bahwa hanya mereka yang berusia kurang dari 100 tahun yang dapat memasuki dunia kecil itu? Mereka telah bereksperimen berkali-kali sebelum akhirnya menemukan bahwa mereka yang berusia di atas 100 tahun terbunuh segera setelah mereka mencoba memasuki tempat itu dan hanya mereka yang lebih muda yang dapat masuk dengan aman. Kata pemuda berbaju putih itu. Mata Duan Lingtian melebar. Banyak orang di Wastelen telah mati karena masalah ini. Kematian mereka hanya berfungsi sebagai percobaan untuk tiga sekte surgawi utama dari Wastelen untuk belajar tentang dunia kecil. Jangan pernah berpikir untuk memperingatkan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Mereka tidak hanya akan mengabaikanmu, tetapi mereka akan berpikir kamu melebih-lebihkan untuk mencegah mereka memasuki dunia kecil. Pemuda berpakaian putih itu melanjutkan, bagaimanapun, mereka tahu dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Akan memiliki banyak harta. Duan Lingtian menghela nafas. Keserakahan benar-benar dosa asal. Adapun apa yang saya cari, pemuda berpakaian putih mengangkat tangannya saat dia berbicara dan mengungkapkan sebuah cincin di tangannya. Cincin ini berbeda dari cincin biasa. Ada sembilan kastanyai air di sekitarnya. Mereka semua memiliki bentuk yang berbeda dan terlihat sangat aneh. Cincin itu berwarna merah tua, dan jelas bahwa itu tidak diwarnai. Warna asli bahannya adalah merah tua. Ini adalah senjata surgawiku, cincin kastanyai air yang sembilan mistik. Cincin kastanyai air yang sembilan mistik ini memiliki cincin yang sesuai. Ini juga merupakan senjata surgawi, dan namanya adalah cincin kastanyai air sembilan yin mistik. Saya ingin cincin kastanyai air sembilan mistik yin di dunia kecil itu, pemuda berpakaian putih menyerahkan cincin itu kepada Duan Lingtian dan berkata, bawalah cincin kastanyai air sembilan yang mistik ini bersamamu. Selama Anda dekat dengan cincin kastanyai air sembilan mistik yin, itu akan merespons dan memandu Anda ke cincin lainnya. Petik 2 Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk mengambil cincin itu. Pada saat yang sama, dia secara naluriah memperluas kesadaran surgawinya ke dalamnya. Matanya langsung melebar. Dia telah menemukan senjata surgawi yang diberikan oleh pemuda berpakaian putih itu kepadanya berada pada level yang sama dengan pedang surgawi Jasper, penguasa alam semesta, dan Halbert Dewa yang mengagumkan. Dia tidak akan pernah melupakan aura senjata ini. Dia berpikir dalam hati, senjata surgawi ini bahkan lebih kuat dari sekte penjaga senjata surgawi, pengocok ekor kuda pembersi dunia, yang diambil murongbing untuk sekte pengembara surgawi yang pengasih. Kemudian, dia menoleh ke pemuda berpakaian putih dan bertanya, Saudara Pei, bolehkah saya bertanya berapa kelas senjata surgawi ini? Kelas kerajaan, jawab pemuda berpakaian putih itu. Kelas kerajaan, Duan Lingtian terkejut. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, Sejauh yang saya tahu, senjata surgawi dibagi menjadi senjata surgawi primitif, senjata surgawi biasa-biasa saja, senjata surgawi terkemuka, dan senjata surgawi tertinggi, kan? Kamu benar, kata pemuda berpakaian putih dengan anggukan, namun, apakah kamu tahu senjata surgawi tertinggi dibagi menjadi beberapa tingkatan? Ada tingkatan yang berbeda dari senjata surgawi tertinggi. Duan Lingtian terguncang. Dia memandang pemuda berpakaian putih dengan sungguh-sungguh dan berkata, Jika tidak apa-apa, saya ingin mendengar lebih banyak tentang ini. Senjata surgawi tertinggi dibagi menjadi kelas duke, kelas raja, kelas kerajaan, dan kelas kaisar. Mystical yang Nine Water Chestnut Ring adalah senjata surgawi kelas kerajaan. Senjata surgawi yang sesuai, cincin kastanya air sembilan yin mystic, juga merupakan senjata surgawi kelas kerajaan, kata pemuda berpakaian putih itu perlahan. Duan Lingtian merasa seolah-olah cakrawalannya telah meluas. Baru sekarang dia tahu senjata surgawi tertinggi dibagi menjadi beberapa tingkatan juga. Ini berarti cincin kastanya air yang sembilan mystic memiliki tingkat yang sama dengan pedang surgawi Jasper, penguasa alam semesta, dan Halbert Dewa yang mengagumkan. Mereka semua adalah senjata surgawi kelas kerajaan. Jika saya tidak salah, sekte penjaga senjata surgawi dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih, pengocok ekor kuda pembersih dunia, sedikit lebih rendah, pikir Duan Lingtian dalam hati. Kemudian, dia memandang pemuda berpakaian putih itu dan bertanya, Saudara Pei, pernahkah Anda mendengar tentang kocokan ekor kuda pembersih dunia dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih? Sekte pengembara surgawi yang pengasih. Saya pernah mendengar tentang sekte tersebut, tetapi saya tidak tahu nama dari sekte penjaga senjata surgawi mereka. Namun, saya mendengar ada tiga sekte penjaga senjata surgawi di sekte pengembara surgawi yang pengasih, dan mereka semua adalah senjata surgawi kelas raja, jawab pemuda berpakaian putih. Dengan ini, Duan Lingtian mengkonfirmasi tebakannya tentang pengocok ekor kuda pembersih dunia sebagai senjata surgawi kelas raja. Itu sedikit lebih rendah dari senjata surgawi kelas kerajaan seperti pedang surgawi Jasper. Sebelumnya, Penatua Huo telah mengatakan bahwa pagoda tujuh harta karun yang indah adalah tingkat yang lebih tinggi daripada senjata surgawi di dalamnya. Sepertinya pagoda itu adalah senjata surgawi kelas kaisar. Sedikit kesedihan terlihat di matanya ketika dia memikirkan tentang Penatua Huo, roh pagoda dari pagoda indah tujuh harta karun. Dia menghela nafas dalam. Jika Penatua Huo masih hidup, saya tidak akan begitu bingung setelah saya naik ke alam devata ini. Ketika Duan Lingtian mendapatkan kembali ketenangannya, dia menatap pemuda berpakaian putih itu dan berkata, Saudara Pei, saya setuju dengan permintaan Anda. Saya akan memasuki dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi dan mencari senjata surgawi kelas kerajaan, cincin kastanya air sembilan yin mistik, atas nama Anda. Nah, itu jika cincin kastanya air mistik yin sembilan memang ada di dunia kecil itu. Petik 2. Aku yakin itu, kata pemuda berpakaian putih itu dengan percaya diri. Dia sedikit terkejut bahwa Duan Lingtian tetap begitu tenang ketika dia mengungkapkan bahwa cincin yang dia berikan kepadanya dan cincin yang dia ingin Duan Lingtian cari adalah senjata surgawi kelas kerajaan. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, dia tertarik dengan latar belakang Duan Lingtian. Dari mana dia datang? Rekannya memiliki aura klan rubah pantom. Namun, itu tidak murni. Dia adalah Celestial Tertinggi Surgawi yang menyeluruh meskipun dia berusia lebih muda dari 100 tahun. Dia harus dianggap sebagai jenius di klan. Jika Duan Lingtian bisa membaca pikiran pemuda berpakaian putih itu, dia pasti akan tertawa. Apa lelucon? Ketika dia berada di dunia biasa, dia pernah memiliki senjata surgawi kelas kaisar dan beberapa senjata surgawi kelas kerajaan. Bagaimana satu atau dua senjata surgawi kelas kerajaan membuatnya terkesan? Yang paling penting, dia saat ini memiliki artefak devata yang jauh lebih unggul dari senjata surgawi kelas kerajaan. Namun, karena artefak devata telah kehilangan jiwanya, itu tidak lagi sekuat itu. Saat ini, itu hanya setara dengan senjata surgawi tertinggi. Karena kamu menyetujui kesepakatan itu, aku akan memberimu Liontin penyembunyian terlebih dahulu. Pemuda berpakaian putih itu mengangkat tangannya dan memperlihatkan Liontin giyok hijau di tangannya. Liontin itu memancarkan cahaya hijau, dan seutas benang sutra hitam terlihat mengambang di sekitarnya. Itu berputar di sekitar Liontin batu giyok tanpa henti. Duan Lingtian mengambil Liontin penyembunyian dan menyimpannya dengan cincin kastanya air yang sembilan mistik. Dia berpikir dalam hati, aku ingin tahu berapa tingkat senjata surgawi tertinggi artefak devata saya, pedang indah tujuh lubang, sebanding dengan, artefak devata tanpa jiwa diberikan kepadanya oleh paman ketiga KR dari kehidupan masa lalunya, si Aje. Dia tahu artefak devata sebanding dengan senjata surgawi tertinggi setelah kehilangan jiwanya. Sekarang dia menemukan senjata surgawi tertinggi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dia penasaran dengan tingkat pedang tujuh lubang yang indah. Aku merasa itu seharusnya lebih tinggi dari senjata surgawi kelas duke. Duan Lingtian mulai menebak dalam hati. Pedang indah tujuh lubang adalah artefak devata, bahkan jika itu kehilangan jiwanya, tidak mungkin itu hanya sebanding dengan senjata surgawi kelas duke. Ketika saya punya waktu, saya harus mempelajarinya dengan cermat untuk melihat apakah saya dapat mengungkap lebih banyak darinya. Kekuatan tersembunyi. Bagaimanapun, itu adalah artefak devata yang lebih unggul dari senjata surgawi tertinggi kelas kerajaan. Duan Lingtian mulai merasa bersemangat ketika memikirkan hal ini. Setelah menyingkirkan Leontin penyembunyian dan cincin kastanya air sembilan yang mistik, dia sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, Saudara Pei, jika saya menemukan cincin kastanya air sembilan yin mistik, Anda harus datang dan mengambilnya sesegera mungkin. Jika tidak, orang-orang dari sekte surgawi naga bela diri akan menemukannya ketika mereka mencari cincin tata ruang saya. Lagi pula, tujuan mereka adalah mendapatkan harta karun yang kutemukan di dunia kecil. Aku tahu, pemuda berbaju putih itu mengangguk. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Fokus saja memasuki dunia kecil bersama gadis itu, temukan cincin kastanya air sembilan yin mistik, dan keluarkan. Saya akan menangani masalah lainnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya tanpa peringatan dan membatalkan formasi yang telah dia buat. Dengan demikian, Duan Lingtian dipindahkan dari ruang yang benar-benar sunyi ke halaman di mana embusan angin terdengar bertiup dan aroma bunga dan tanaman tercium di udara. Aku akan menunggu kabar baikmu. Dari sudut pandang pangeran ke-13, Longfei Yun, dan Qiyuling, Duan Lingtian dan pemuda berpakaian putih itu tampak berdiri tak bergerak di formasi ketika mereka tiba-tiba bergerak. Kamu keluar, tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui ini karena mereka keluar dari formasi. Terima kasih telah menonton!